Keluarga Teng dan keluarga San telah diusir dari Gunung Sainte. Larut malam, di ruang kerja keluarga Wang, Wang Chen, Siang Kiankan, dan Sun Yifan berkumpul sekali lagi. Melihat Wang Chen dan Siang Kiankan, bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Maun Sainte akhirnya mengambil keputusan setelah keluarga Wang melakukan perencanaan yang matang. Keluarga Teng dan keluarga Zan telah diusir dari Gunung Sainte. Ini jelas merupakan kabar baik bagi keluarga Wang. Rencana keluarga Wang telah mengambil langkah maju yang solid. Hal ini membuat Sun Yifan merasa lebih santai. Langkah ini cukup bagi keluarga Wang untuk mendapatkan keuntungan besar. Ini tentang waktu, saatnya kita menuai panen. Sudut mulut Siang Kiankan membentuk senyuman dingin saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Semua rencana telah terlaksana, dan kartu mereka hampir selesai. Keluarga Teng dan keluarga Zan terpaksa berada di tepi tebing. Sekarang, waktunya menuai panen. Satu kekuatan lagi saja sudah cukup untuk membuat keluarga Teng dan keluarga Zan jatuh dari tebing. Siang Kiankan memandang Wang Chen saat dia berbicara. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang, sudah waktunya bagi Wang Chen untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Besok, kita akan pergi ke keluarga Zan. Mata Wang Chen berbinar saat mendengar kata-kata Siang Kiankan. Besok, ini adalah keputusan Wang Chen. Sudah lima hari penuh sejak pertempuran terakhir. Awalnya, Wang Chen berencana pergi ke keluarga Zan dan keluarga Teng dalam tujuh hari. Namun, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Apa yang dilakukan Siang Kiankan bahkan lebih ganas dan efektif dari perkiraan Wang Chen. Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Di sisi lain, Jiang Chen Yuan, Wang Yan, dan yang lainnya telah pulih lebih cepat dari perkiraan Wang Chen. Dengan bantuan darah Raja Ramuan, mereka tidak hanya pulih, tetapi juga menerima banyak manfaat. Kidan darahnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah waktu terbaik bagi keluarga Wang untuk menyerang. Memikirkan hal ini, Wang Chen membuat keputusan tegas. Baiklah, kalau begitu kamu harus berangkat besok. Sun Yifan dan aku akan mengawasi klan. Pengawal bayangan akan membantu anda dalam segala hal. Adapun keluarga Zu, mereka akan menemuimu di kota perang. Keluarga Ryu mungkin akan mengirim seseorang ke sana juga. Adapun Clearflow Pavilion dan White Moon Valley, saya khawatir mereka tidak akan terlibat dalam perang ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Siang Kian kan bergumam. Panen terakhir telah dimulai. Tentu saja keluarga Wang tidak bisa melakukannya. Namun, Siang Kian kan telah melakukan persiapan yang matang. Selama beberapa hari terakhir, sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan dari pengumuman tersebut. Keluarga Zan diusir dari Gunung Sainte. Itu tidak cukup. Ini hanya awal. Dia percaya bahwa di sekitar kota perang, arus bawah sudah melonjak. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah berkumpul di tempat itu. Begitu keluarga Wang bergerak, pasti akan ada orang yang akan merespons. Siang Kian kan sangat yakin akan hal ini. Ada pun keluarga Zou. Tentu saja tidak. Ada juga sekolah Xing Chen, bahkan keluarga Ryu. Orang-orang ini akan pergi ke King City untuk menemui mereka. Kali ini, mereka tidak bisa memberi kesempatan lagi pada keluarga Zan. Kali ini, ini akan menjadi hari kiamat keluarga Zan. Saat dia mengatakan ini, seolah dia memikirkan sesuatu, bibir Siang Kian kan membentuk senyuman sinis. Kakak Sun, persiapkan anak buahmu untuk mengambil alis semua properti keluarga Zan dan keluarga Teng. Siang Kian kan tidak bisa menahan tawa. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Siang Kian kan. Itu juga yang paling dikhawatirkan oleh Siang Kian kan. Wang. Berapa kerugian keluarga Wang beberapa tahun terakhir ini di bawah penindasan keluarga Zan dan Zan. Memikirkan hal ini, Siang Kian kan merasakan sakit yang menusup di hatinya. Dan kini, waktu untuk membalas dendam dan melakukan serangan balik akhirnya tiba. Kali ini, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat, tidak 100 kali lipat. Setelah Wang Chen dan Sun Yifan meninggalkan ruang belajar, Siang Kian kan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi menarik. Keluarga Zan, haha, trik apa lagi yang kamu punya? Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kalau tidak, haha, sayang sekali, sebagai salah satu dari enam keluarga besar, Anda tidak bisa sesederhana itu, bukan? Anda mampu menghancurkan garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya. Trik apa lagi yang Anda punya? Kemudian, Siang Kian kan berjalan ke jendela dan memandangi langit malam yang tak berbatas, bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, mata Siang Kian kan tampak mengembara. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Malam itu berangsur-angsur menjadi tenang. Jejak rasa dingin melanda dirinya. Musim gugur telah tiba. Mungkinkah musim dingin sudah jauh berlalu? Suosh, 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 suosh. Pagi-pagi sekali, di kota Raja Keluarga Wang, beberapa sosok terbang keluar. Angka-angka ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Desir. Sesaat kemudian, terdengar suara robekan yang dalam. Seluruh dunia tampak berguncang saat ini. Di tengah suara robekan, lubang hitam besar perlahan muncul di antara langit dan bumi. Pergi. Ketika lubang hitam muncul, pria yang memimpin berteriak. Saat suaranya jatuh, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki lubang hitam tanpa batas. Hahaha, aku datang. Mengikuti di belakang pria itu, beberapa sosok melesat ke dalam lubang hitam. Desir. Kekosongan bergetar. Setelah sekian lama, lubang hitam menghilang dan semuanya kembali normal. Mereka pergi. Sampai semuanya kembali normal, siang kiankan menghembuskan nafas panjang ke tembok kota raja. Mereka sudah pergi. Benar, orang-orang yang berangkat lebih awal adalah Wang Chen dan yang lainnya. Wang Chen, Wang Yan, jubah hitam, Han Tian, leluhur tua alam liar, Yang Sa, Kuang Ren, Mutaka. Keluarga Wang telah mengirimkan hampir semua elit mereka. Kali ini, ini akan menjadi pertarungan terakhir. Aku akan menunggu kembalinya kemenanganmu. Siang kiankan menarik nafas dalam-dalam, melihat ke arah di mana kerumunan itu pergi, bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya turun, dia perlahan berbalik. Di bawah sinar matahari pagi, tubuh gemuk siang kiankan perlahan-lahan berjalan menuruni tembok kota, menyatu dengan kota raja. Udara musim gugur yang segar mungkin tidak cocok untuk menggambarkan cuaca saat ini. Meskipun saat itu musim gugur. Namun, benua langit yang mendalam saat ini masih seperti sangkar api yang sunyi. Setidaknya, kota perang di prefektur Hong seperti ini. Kota perang di prefektur Hong, ini adalah kota besar, itu juga merupakan kota yang diketahui semua orang. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa ada raksasa yang berdiri di dalam kota. Keluarga Zan, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pernah menjadi keluarga nomor satu di benua langit yang mendalam, adalah salah satu dari enam keluarga besar saat ini. Namun, kota perang saat ini sedikit berbeda dari kota perang di masa lalu. Ini adalah kota yang benar-benar baru. Lebih dari setahun yang lalu, kota ini hampir hancur. Kemarahan Wang Chen membara dan mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Bahkan keluarga Zan pada akhirnya mengandalkan formasi yang kuat untuk bertahan hidup. Kota perang yang dibangun kembali saat ini masih sejahtera seperti sebelumnya, namun tidak memiliki sedikitpun kesederhanaan. Di bawah terik matahari, di jalanan, ada arus bejalan kaki yang tak ada habisnya. Namun, dibandingkan dengan kemakmuran dan kebisingan di masa lalu, kota perang saat ini tampak jauh lebih sepi. Meskipun kota sedang terpanggang oleh terik matahari, aura sedingin es terpancar dari dalam kota. Para pejalan kaki di jalanan tidak bisa tertawa seperti masa lalu. Wajah semua orang serius, dan ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Belakangan ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Benua langit yang mendalam sedang gempar. Satu demi satu, pernyataan keluarga Wang mendorong kota perang ke dalam situasi putus asa. Setiap pengumuman dari keluarga Wang telah menyelimuti langit di atas kota perang dengan lapisan awan gelap. Dan gelombang awan gelap ini telah meletus kemarin. Keluarga Zan telah diusir dari Gunung Sainte. Kota perang saat ini tidak lagi memiliki status kejayaan seperti dulu. Yang ada hanyalah rasa malu dan kutukan yang tak ada habisnya. Pengkhianatan, tidak berterima kasih. Tekanan dari kata-kata ini telah menyebabkan kota itu runtuh. Kapan keluarga Wang akan datang? Dalam menghadapi krisis yang begitu besar, tidak ada seorang pun yang bisa tersenyum lagi. Dalam dua hari terakhir, orang-orang secara bertahap mulai meninggalkan kota, meninggalkan tempat yang bermasalah ini. Dan banyak juga orang yang berdatangan ke kota. Orang-orang ini adalah orang-orang dari keluarga Zan yang pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman, atau orang-orang dari beberapa keluarga bawahan keluarga Zan. Atau orang-orang dari keluarga Teng atau keluarga bawahannya. Kedatangan orang-orang ini tidak hanya tidak meningkatkan kemakmuran kota perang, namun malah membuat suasana semakin berat. Karena penampilan orang-orang tersebut bukanlah hal yang baik. Ini berarti orang-orang dari keluarga Wang akan segera tiba. Asteris boom, asteris. Di tengah suasana yang membosankan, di bawah terik matahari, di malam hari, saat matahari terbenam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar, menyebabkan seluruh kota perang bergetar. Asap tebal mengepul dan angin menderu-deru. Saat ini, suasana suram seakan telah pecah. Astaga, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Di tengah keterkejutan itu, banyak orang di kota perang saling memandang dan berseru. Asteris huhuhu. Baru setelah angin meniup debu, semua orang di kota perang menghirup udara dingin. Tidak baik, itu Wang Chen. Itu keluarga Wang, itu keluarga Wang. Orang-orang dari keluarga Wang ada di sini. Astaga, keluarga Wang, mereka ada di sini. Itu Wang Chen dan Wang Yan. Saat debu mulai meredah, orang-orang di dalam kota perang akhirnya dapat melihat situasi dikejauhan. Pada saat ini, di langit di luar kota perang, bukankah ada selusin sosok berdiri di sana? Jika orang yang memimpin mereka bukan Wang Chen, lalu siapa lagi? Menghadapi pemandangan ini, masyarakat akhirnya tidak bisa tenang lagi. Bada yang telah terjadi selama berhari-hari akhirnya meletus pada saat ini. Hujan deras turun, menyebabkan hati semua orang di kota perang tenggelam ke dasar dada mereka. Keluarga Wang telah datang, Wang Chen telah datang. Mengapa mereka datang ke sini? Tidak perlu memikirkannya, semua orang bisa mengerti. Bencana kota perang telah tiba. Semua orang sudah bisa menebak semua ini. Namun, tidak ada yang menyangka bencana akan datang secepat itu. Dalam sekejap mata, War City dipenuhi dengan teriakan alarm. Dan di tengah tangisan ini, War City dengan cepat mengalami kekacauan. 2362 Wang Chen tiba bersama keluarga Wang. Saat ini, kota perang sedang berantakan. Jauh di langit, Wang Chen menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi dingin di wajahnya. He he, kota perang, biasa saja. Melihat pemandangan ini, Kuang Ren mencibir. Terakhir kali, mereka tidak menghancurkan kota perang. Kali ini, ayo hancurkan mereka. Ekspresi Jiang Chen Yuan sangat dingin. Terakhir kali dia datang ke kota perang, Jiang Chen Yuan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pada akhirnya, jika dia tidak berlari cukup cepat, dia akan mati di sini. Jiang Chen Yuan terlalu membenci tempat ini. Saat ini, dia tidak sabar untuk bertindak. Tombak Dewa seratus pertempuran di tangannya bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Haha, saudaraku, apakah ini kota perang yang kamu bicarakan? Biasa saja. Selain Wang Chen, Hantian mengjilat bibirnya, sedikit kegembiraan di matanya. Pertarungan adalah favoritnya. Peluang seperti itu terlalu sedikit di Siai. Sekarang, dia akan memamerkan keahliannya. Pada saat ini, Hantian sangat senang dia mengikuti Wang Chen keluar dari Siai. Dunia luar sungguh menakjubkan. Membunuh. Mendengarkan kata-kata Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, wajah Wang Chen masih acuh-ta'acuh. Setelah menonton sejenak, mulut Wang Chen menyeringai. Hong! Saat suaranya jatuh, Wang Chen memanggil Square Heavenly Cell di tangannya. Cahaya hitam menyala, dan dalam sekejap mata, Square Heavenly Cell berubah menjadi gunung raksasa, menekan mansion di pusat kota perang. Angin menderu-deru, dan bumi berguncang. Keagungan yang dikeluarkan oleh Square Heavenly Cell membuat orang gemetar ketakutan. Wang Chen, jangan sombong. Beraninya kamu bertindak lancang di kota perangku. Saat Square Heavenly Cell jatuh, semburan suara gemuruh datang dari angin kencang. Keluarga Zhan akhirnya bereaksi saat ini. Menghadapi Square Heavenly Cell, beberapa sosok dari keluarga Zhan melonjak ke langit. Hong! Dalam sekejap mata, suara gemuruh bergema. Hembusan angin tak berujung menyapu segala arah. Hong lama sekali. Debu beterbangan kemana-mana di bawah hembusan angin ini. Kemanapun angin dan ombak lewat, semua bangunan seketika berubah menjadi abu. Asteris produk, asteris. Segel langit empat sisi bergetar hebat tertiup angin. Sesaat kemudian, cahayanya meredup dan terbang mundur. Kembali. Melihat ini, Wang Chen membentuk segel di tangannya. Desir-desir. Dalam sekejap, dia menarik segel surgawi empat sisi. Membunuh. Kemudian, sambil mendengus dingin, Wang Chen menyerbu ke arah hetua keluarga Zhan, yang berada di garis depan kelompok. Tinju pencarian surgawi. Dengan satu pukulan, semua makhluk hidup akan musnah. Angin kencang dan ombak menyebabkan seluruh ruangan terdistorsi. Kekuatan vitality wood dan raging fire bergabung dalam sekejap. Tubuh Wang Chen berubah menjadi tungku. Energi tak berujung meledak secara muncrat. Tidak baik. Melihat Wang Chen melayangkan pukulan ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah katapun, ekspresi tetua clan Zhan tiba-tiba berubah ketika dia merasakan hembusan udara yang menakutkan. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini bahkan membuat jantungnya bergetar hebat. Enyah. Saat menghadapi bahaya, tetua clan Zhan mengertakkan gigi dan memblokirnya dengan kedua telapak tangan. Sampai jumpa. Tepuk. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul dari udara tipis. Seperti dua awan gelap, cetakan telapak tangan yang menakutkan langsung menutupi tinju kaisar surgawi Wang Chen. Ayam dan anjing liar yang tidak berguna. Melihat cetakan telapak tangan yang masuk, mulut Wang Chen menyeringai. Dia tidak mendengarkan dan langsung menuju ke arah cetakan telapak tangan. Hong. Dalam sekejap mata, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Ledakan keras terdengar. Seluruh kota perang berguncang. Hembusan angin menyapu, mengirimkan gelombang kejut kemana-mana. Hua Hua Hua. Seluruh langit sepertinya runtuh saat ini. Hong. Di tengah suara gemuruh, cetakan telapak tangan besar itu retak dalam sekejap mata. Hong. Adapun tinju kaisar surgawi Wang Chen, hanya berhenti sejenak sebelum menghantam tubuh tetua klansan. Retak Retak Retak. Dalam sekejap, suara patah tulang terdengar jelas. Kepulan-kepulan-kepulan. Ekspresi sesepuh klansan berubah drastis. Darah muncrat dari mulutnya. Sosoknya berhenti sejenak sebelum dia dikirim terbang mundur. Dada sesepuh klansan sepertinya sudah ambruk saat ini. Siapapun yang melihatnya pasti merasa takut. Hong. Setelah terbang beberapa ratus meter, tetua klansan akhirnya menabrak rumah klansan. Debu berterbangan kemana-mana, dan rumah roboh. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Merasa. Melihat pemandangan seperti itu, tidak diketahui berapa banyak orang di kota perang yang menghirup udara dingin. Kekuatan yang sangat menakutkan. Bukankah itu leluhur tua klansan? Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Wang Chen. Melihat Wang Chen, yang berdiri di langit dengan ekspresi serius dan dingin, kerumunan yang sudah panik menjadi semakin panik. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat mereka takut. Saat ini, klansan kemungkinan besar akan hancur. Huff. Seorang kultifator matahari murni tahap awal berani bersikap sombong. Menghadapi kekacauan di kota perang, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Dia tidak terburu-buru untuk melakukan tindakan lain. Melihat wajah jelek anggota klansan di depannya, Wang Chen mendengus dingin. Itu benar, tetua klansan yang dikirim Wang Chen terbang sebelumnya, bukankah dia berada di tahap awal alam matahari murni? Jika dia tidak salah, tetua ini baru saja melangkah ke alam matahari murni belum lama ini. Dengan kata lain, pada tahun kepergian Wang Chen, dia telah melangkah ke alam matahari murni. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi tandingan Wang Chen? Menyapu musuh dengan satu gerakan, Wang Chen seperti dewa perang, memandang rendah anggota klansan. Hari ini, klansan akan dihancurkan. Hong. Saat kata-kata Wang Chen jatuh, seluruh ruangan bergetar. Suaranya seperti sambaran petir. Itu memekakan telinga. Weng-weng-weng. Gelombang suara menyapu seluruh kota perang, bahkan ratusan mil jauhnya. Wang Chen, sungguh mendominasi. Cek-cek-cek. Kekuatan yang tak tertandingi. Dia benar-benar pria yang tiada taranya. Klansan benar-benar tidak beruntung telah menyinggung musuh seperti itu. He he, bukannya kamu tidak tahu. Klansan adalah garis keturunan palsu. Klansan yang asli telah lama dihancurkan. Wang Chen adalah anggota sebenarnya dari Klansan. Garis keturunan yang ditinggalkan oleh Klansan. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang yang telah mundur dari zona bahaya menghela nafas lega dan mulai berdiskusi. Di antara mereka, beberapa mengkhawatirkan Klansan, sementara yang lain merasa sombong. Apalagi beberapa hari lalu, ketika keluarga Wang mengungkap sejarah Klansan, banyak orang mulai mengubah pandangannya terhadap Klansan. Keadaan di dalam kota perang masih sama. Pada saat ini, orang-orang ini memandang Klansan tanpa simpati atau kekhawatiran sedikitpun. Garis keturunan palsu, tidak tahu berterima kasih, menggigit tangan yang memberi mereka makan. Kata-kata ini cukup untuk membuat Klansan merasa malu. Untuk diinjak-injak dan diludahi. Penghancuran Klansan seperti itu bukanlah hal yang buruk. Faktanya, saat ini, banyak orang berkumpul di luar kota perang untuk menonton. Keluarga Wang telah mengeluarkan deklarasi perang melawan Klansan. Hal ini bukanlah rahasia di benua langit yang mendalam. Faktanya, hal itu dipublikasikan secara luas. Banyak orang sudah bergegas ke sekitar Klansan. Pertempuran ini pasti akan menggemparkan dunia. Pertarungan ini bahkan akan mengubah struktur kekuatan benua langit yang mendalam. Bagaimana mereka bisa melewatkan pertempuran seperti itu? Pada saat ini, orang-orang ini juga menatap kota perang, menatap Wang Chen. Pertempuran telah dimulai. Klansan untuk sementara ditekan oleh Wang Chen. Orang-orang ini juga sedang gempar saat ini. Berengsek. Melihat situasinya, menghadapi kekuatan Wang Chen yang tak tertandingi, semua orang di Klansan sangat marah. Wang Chen, jangan berani-berani bersikap sombong. Klansanku tidak akan membiarkanmu bersikap sombong. Wang Chen, kamu keterlaluan. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di Klansan? Melihat Wang Chen di langit, semua orang di Klansan meledak. Raungan marah datang, niat bertarung mereka melonjak. Udara langsung membeku. Hahaha, memangnya kenapa kalau aku sombong? Klansan, hari ini adalah hari kehancuranmu. Mendengarkan raungan marah Klansan, Kuang Ren tertawa dingin. He he, terlalu sering menggertak. Cek cek cek. Klansan, apakah kamu punya rasa malu? Siapa yang menekan uang Klanku selangkah demi selangkah? Siapa yang menyebabkan uang Klansan saya jatuh ke dalam krisis? Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda terlalu sering menindas kami. Yang sas nortet coldly. Wajah Klansan menjijikan. Huff, Klansan tidak mentolerir sikap kurang ajar. Tampilan yang mengesankan. He he, tapi kamu dari Klansan. Anda hanyalah sekelompok garis keturunan palsu. Hari ini, kami akan menekanmu sepenuhnya. Apakah keluarga garis keturunan palsu yang tidak tahu berterima kasih seperti keluarga Anda masih perlu ada? Selain Wang Chen, bahkan jubah hitam pun tidak bisa menahan tawa dingin. Dia meremehkan Klansan. Meskipun jubah hitam adalah seorang pengecut, tapi dia masih tahu rasa kesopanan dan kehormatan. Ada pun Klansan. Ribuan tahun yang lalu, mereka telah sepenuhnya meninggalkan kesopanan dan kehormatan. Saat itu, Klansan memberi mereka nama keluarga Klansan. Saat itu, Klansan memberi mereka garis keturunan yang kuat. Dan bagaimana mereka membayarnya kembali? Orang-orang ini tidak lebih dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Saat itu, Klansan telah memberi mereka rahmat yang besar. Dan mereka membalasnya dengan darah dan senjata. Mereka menghancurkan dan menggantikan Klansan. Bahkan Black Robe tidak tahan dengan orang-orang seperti itu. Suara mendesing. Saat suara jubah hitam turun, seluruh tempat menjadi hirup pikuk. Meski terlihat jelas pada pengumumannya. Tapi sekarang setelah keluar dari mulut Klan Wang, itu bahkan lebih mengejutkan. Semua orang secara tidak sadar memusatkan perhatian mereka pada Klansan. Tatapan itu sepertinya mampu menembus orang-orang ini. Tatapan itu dipenuhi dengan hinaan, hinaan, jijik, dan hina. Jangan berani-berani mengutarakan omong kosong. Fitnah yang keji. Saat suara jubah hitam turun, wajah Klansan berubah saat mereka meraum marah. Ditusuk tepat di jantungnya, Klansan tidak bisa lagi tetap tenang. Huff, Wang Klan, jangan berani-berani memfitnah kami. Bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa Klansan tidak berterima kasih. Saya pikir kamulah yang memiliki motif tersembunyi. Dan di tengah kemarahan tersebut, kepala Klansan akhirnya muncul. Berdiri di depan orang banyak, dia menatap dingin ke arah Wang Chen. Hari ini, dia akan membalikkan keadaan. Hari ini, dia akan membuat Wang Chen kehilangan seluruh reputasinya. Kilatan ganas muncul di matanya saat wajah Kepala Klansan menjadi gelap. He he, benar sekali. Wang Klan, jangan berani-berani memfitnah kami. Wang Chen, kamu hanyalah keturunan yang mengkhianati klanmu. Beraninya kamu kembali untuk menimbulkan masalah. Mendengar kata-kata Kepala Klansan, sosok lain keluar dari kerumunan. Bukankah dia Kepala Klan Teng, Teng Junyu? 2363. Melihat situasinya kritis, Kepala Keluarga San dan Kepala Keluarga Teng berdiri. Mereka memulai serangan balik. Dan menurut mereka, Wang Chen dan Wang Yan adalah keturunan keluarga pengkhianat. Pernyataan ini menimbulkan keributan. Bagaimana mungkin, Wang Chen, apakah keturunan keluarga pengkhianat San? Mungkinkah keluarga Wang menjadi bagian dari keluarga San? Apakah mereka meninggalkan garis keturunan bela diri ilahi? Apakah mereka mengkhianati Tuhan yang sejati? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Adegan itu menjadi hidup kembali. Jelas sekali, perkataan Kepala Keluarga San dan Kepala Keluarga Teng terlalu mengejutkan. Kata-kata mereka secara langsung mengubah persepsi semua orang tentang masalah ini. Bajingan, sekelompok orang yang tidak tahu malu. Melihat klan Zan berbohong, ekspresi Kuang Ren berubah jelek. Jika bukan karena Wang Chen yang menghentikannya, dengan karakter Mat Man, dia akan bergegas dan mempertaruhkan nyawanya. Hah! Saat kerumunan sedang gempar dan Kuang Ren marah, Wang Yan, yang selama ini diam, mendengus dingin. Dasar keluarga pengkhianat, keluarga Zan, haf, sungguh arogansi. Keluarga dengan garis keturunan palsu berani memutarbalikan kebenaran dan tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Melihat kepala keluarga Zan, ekspresi Wang Yan sangat dingin. Hari ini, keluarga Wang akan membuatmu membayar dengan darahmu. Untuk ratusan jiwa keluarga Wang, dan untuk jiwa keluarga Zan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Saat dia mengatakan ini, aura Wang Yan meledak. Dalam sekejap, gelombang udara melonjak. Pada saat ini, niat membunuh Wang Yan melonjak. Kebencian terhadap keluarga membuat Wang Yan sangat kejam saat ini. Berapa tahun dia bertahan. Pada saat ini, Wang Yan akhirnya tidak ingin terus bertahan. Terutama perkataan keluarga Zan dan keluarga Teng. Mereka benar-benar membuat marah Wang Yan. Hari ini, tidak peduli bagaimana keluarga Zan berdalih, itu tidak ada gunanya. Dia ingin menghancurkan keluarga Zan. Adegan malam berdarah itu terlintas di benak Wang Yan. Saat ini, matanya bahkan tampak memerah. Lengannya bersinar dengan cahaya merah. Wang Yan meningkatkan auranya hingga batasnya. Keluarga Zan, kamu harus membayar dengan darahmu hari ini. Berdiri di samping Wang Yan, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Keluarga Zan, keluarga Teng. Hari ini, dia akan menggunakan darah segar orang-orang ini untuk memberi penghormatan kepada jiwa keluarga Wang. Boom! Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Chen meledak. Pada saat ini, saat aura Wang Chen dan Wang Yan membumbung ke langit, angin kencang menyapu puluhan juta meter. Cahaya ekstrim menembus langit, menyebabkan matahari terbenam menjadi redup. Saat ini, udara mulai memadat. Haha, anggaplah aku sebagai anggota keluarga Wang. Patriar keluarga Wang, kami di sini. Dan saat aura Wang Chen melonjak, ledakan tawa datang dari kejauhan. Asteris siu siu siu. Suara sesuatu yang menerobos udara menyusul. Semburan suara siulan yang tajam sangat memekakan telinga saat ini. Dalam sekejap mata, di dalam dan di luar War City, puluhan sosok muncul. Ini. Keluarga Su. Itu keluarga Su. Saya tidak menyangka keluarga Su juga ada di sini. Tidak hanya keluarga Su, tapi juga keluarga Ryu. Penonton pun heboh saat melihat sosok-sosok itu muncul silih berganti. Keluarga Su, keluarga Ryu. Kedua raksasa ini telah muncul. Dan mereka berdiri di sisi keluarga Wang. Kemunculan kedua vaksi ini langsung membuat situasi semakin mencekam. Huff. Keluarga Su, keluarga Ryu, apa maksudnya ini? Melihat keluarga Su dan keluarga Ryu, wajah keluarga Zan tidak ramah. Patriar keluarga Zan mendengus muram. Keluarga Su dan keluarga Ryu. Kedua keluarga terkutuk ini, mereka benar-benar datang. Memikirkan dua keluarga ini, Patriar keluarga Zan mengertakkan gigi karena kebencian. Jika bukan karena kedua keluarga ini, bagaimana mungkin keluarga Zan tidak mampu menghancurkan keluarga Wang? Selama bertahun-tahun, berapa banyak peluang yang dimiliki keluarga Zan untuk menghancurkan keluarga Wang? Namun diam-diam, mereka dihalangi oleh keluarga Zu dan keluarga Ryu. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wang bisa ada saat ini? Mereka pasti sudah menjadi abu sejak lama. Kekuatan kedua keluarga ini tidak kalah sedikit pun dengan keluarga Zan. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari keluarga Zan. Halangan mereka telah menyebabkan keluarga Zan sangat menderita. Semua ini adalah ulah keluarga Zu dan keluarga Ryu. Karena merekalah keluarga Zan berada dalam kondisi yang menyedihkan hari ini. Dan baru kemarin, karena kedua keluarga inilah keluarga Zan dan keluarga Teng diusir dari Gunung Sainte. Bagaimana mungkin Patriar keluarga Zan tidak mengertakkan gigi karena kebencian? Sekarang, kedua kekuatan ini telah muncul, dan mereka ingin membantu keluarga Wang menghancurkan keluarga Zan. Memikirkan hal ini, Patriar keluarga Zan tidak bisa menahan amarahnya. Patriar keluarga Zan dipenuhi dengan niat membunuh, wajahnya berkerut. He he, Patriar keluarga Zan, bukankah niat kita sudah jelas? Menghadapi kemarahan Patriar keluarga Zan, Patriar keluarga Zu datang ke sisi Wang Chen dan menyeringai dingin. Anda tahu betul apa yang Anda lakukan ribuan tahun yang lalu. Huff, ayo selesaikan dendam dulu. Berbicara tentang dendam ribuan tahun yang lalu, wajah kepala keluarga Zu menjadi gelap. Saat itu, Patriar keluarga Zan dan keluarga Zu tidak akan pernah melupakan bencana berdarah itu. Kita harus tahu seberapa dekat hubungan antara keluarga Zan dan keluarga Zu saat itu. Keluarga Zu pernah menerima kebaikan yang besar dari keluarga Zan. Jika bukan karena keluarga Zan, keluarga Zu akan hancur di zaman kuno. Keluarga Zanlah yang membantu mereka. Setelah itu, keluarga Zu dan keluarga Zan semakin sering menikah. Ketika keluarga Zan dihancurkan, ada tiga wanita dari keluarga Zu di keluarga tersebut. Sayangnya, di malam berdarah itu, mereka semua terjatuh. Keluarga Zan digantikan oleh garis keturunan palsu. Saat keluarga Zu menerima berita ini, semuanya sudah terlambat. Dengan kekuatan keluarga Zu saat itu, mereka tidak berdaya. Bahkan dengan garis keturunan palsu, kekuatan keluarga Zan masih berada di puncak. Tapi bagaimana dengan keluarga Zu? Mereka lemah saat itu. Faktanya, mereka setara dengan keluarga Teng, yang berada di peringkat terbawah dari enam keluarga besar. Ditambah dengan sikap gunung Sainte, meskipun keluarga Zu marah, mereka tidak bisa melampiaskannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bertahan dan menunggu. Selama ribuan tahun, keluarga Zu tidak pernah melupakan kebencian ini. Keluarga Zu tidak pernah melupakan kebaikan atau keyakinan keluarga Zan. Sekarang, ribuan tahun kemudian, mereka telah menunggu kesempatan ini. Memikirkan hal ini, mata kepala keluarga Zu menjadi semakin dingin. Haha, garis keturunan palsu keluarga Zan, setiap orang berhak membunuh mereka. Di sebelah kepala keluarga Zu, kepala keluarga Ryu menyepitkan matanya dan tertawa keras. Keluarga Ryu, secara alami berdiri di pihak keluarga Wang. Garis keturunan palsu, mereka tidak peduli. Tapi mereka memang peduli dengan keluarga Wang. Karena keluarga Wang dan keluarga Ryu memiliki hubungan yang tidak biasa. Semua orang tahu tentang hubungan antara Yosin Yan dan Wang Chen. Kebangkitan kuat keluarga Wang telah diakui oleh keluarga Ryu. Saat ini, jika mereka tidak membantu keluarga Wang, apakah mereka seharusnya membantu keluarga Zan? Kembalinya Dewa Sejati memaksa keluarga Ryu untuk membuat keputusan akhir. Karena keluarga Zan adalah keluarga dengan garis keturunan palsu, karena mereka telah melepaskan kemuliaan dan iman kepada Dewa Sejati, mengapa keluarga Ryu harus menunggu? Sudah saatnya keluarga ini menghilang. Memikirkan hal ini, aura kepala keluarga Ryu meletus saat dia melihat keluarga Zan. Tatapan itu seperti pisau tajam. Kemana pun ia melewatinya, langit dan bumi akan hancur. Anda. Mendengar perkataan keluarga Ryu dan kepala keluarga Zu, wajah anggota keluarga Zan berubah menjadi jelek. Bagus. Sangat bagus. Keluarga Ryu, keluarga Zu. Kamu. Bagus sekali. Melihat keluarga Ryu dan keluarga Zu, patriar keluarga Zan mendengus. Bantu keluarga Wang. Hari ini, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini melakukan apa yang mereka inginkan. Kilatan dingin melintas di mata kepala keluarga Zan dan kepala keluarga Teng. Saat ini, pembuluh darah di dahi mereka menonjol. Kemarahan di hati mereka muncul dan membara. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menekan kemarahan di hatinya, patriar keluarga Zan memandang keluarga Ryu dan keluarga Zu dan mendengus dingin. Ingin menghancurkan keluarga Zan, tidak sesederhana itu. Hari ini, dia ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Jika keluarga Ryu, keluarga Zu, dan keluarga Wang tidak memiliki kemampuan, lalu bagaimana kalau menambahkan kami? Saat kemarahan keluarga Zan mencapai langit, sebuah suara seram terdengar. Di belakang kerumunan, sesosok tubuh perlahan keluar. Haha, ya, menambahkan kami, apakah itu cukup? Keluarga Zan, serahkan dirimu. Sudah waktunya bagi keluarga keturunan palsu untuk dihancurkan. Kemuliaan Dewa Sejati telah kembali. Keluarga Zan, keluarga garis keturunan palsumu tidak perlu ada lagi. Keluarga Zan, he he, terima penilaianmu. Keluarga Zan, bukankah ini waktunya menyelesaikan masalah dengan kita? Saat sosok pertama keluar, situasi menjadi tidak terkendali. Hal-hal yang membuat marah keluarga Zan masih jauh dari selesai. Di tengah gelombang tawa dingin dan dengusan, saat ini puluhan sosok muncul dari segala arah. Orang-orang ini berjalan di udara dan berdiri di hadapan keluarga Zan. Melihat keluarga Zan, ekspresi mereka dingin. Adegan yang paling tidak ingin dilihat oleh keluarga Zan muncul saat ini. Para ahli dari generasi tua yang bersembunyi di benua langit yang mendalam, atau mereka yang memiliki dendam terhadap keluarga Zan, muncul. Pernyataan dari keluarga Wang meledak dengan kekuatan pada saat ini. Siang kiankan maju selangkah demi selangkah. Semua yang dia rencanakan mulai terlihat. Di antara orang-orang ini, ada yang berasal dari abad pertengahan, dan bahkan ada yang selamat dari zaman kuno. Beberapa di antaranya adalah ahli dari benua langit yang mendalam saat ini. Mereka mungkin adalah penganut dewa sejati, atau mereka memiliki dendam terhadap keluarga Zan. Sekarang, setelah pengumuman dari keluarga Wang, mereka semua menonjol. Pada saat ini, mereka berdiri di sisi keluarga Wang, dan melawan keluarga Zan. Dalam sekejap mata, ada lebih dari seratus orang berkumpul di sekitar keluarga Wang, di tengah suara udara yang terkoyak dan tawa. Setiap orang dari orang-orang ini adalah seorang ahli. Sekarang, semuanya mengincar keluarga Zan. Krisis besar melonjak, dan pada saat ini, krisis itu mulai meledak. Malam berangsur-angsur menyelimuti daratan. Di bawah sinar matahari terbenam yang terakhir, di langit, gumpalan awan gelap bergulung. Badai yang terjadi selama beberapa hari akhirnya akan segera reda. Keluarga Zan, sebuah keluarga yang telah berdiri tegak di benua langit yang mendalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kini menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya. Sebuah bencana terjadi tepat di depan mereka. 2364. Ya Tuhan, ini. Begitu banyak ahli. Apakah keluarga Zan sudah selesai? Awan gelap menutupi langit. Satu demi satu, para ahli muncul, mendorong keluarga Zan ke dalam situasi tanpa harapan. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Para ahli yang muncul di depannya sangat mempesona untuk dilihat. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli yang terkenal di seluruh benua langit yang mendalam. Orang-orang ini telah menghilang entah berapa lama. Banyak orang bahkan mengira mereka telah terjatuh. Tapi sekarang, mereka sudah muncul. Mereka berdiri di seberang keluarga Zan. Mereka berdiri di kam keluarga Wang. Menonton adegan ini, banyak orang di War City menghirup udara dingin. Melihat pemandangan ini, mereka yang datang dari segala arah untuk menyaksikan pertempuran pun saling berpandangan. Keluarga Zan telah berada dalam situasi putus asa. Mereka sudah selesai. Keluarga sebesar itu mungkin akan hancur dalam sekejap. Keluarga Zan tidak lagi punya kesempatan. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Melihat pemandangan ini, Wang Chen yang berada di lapangan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Keluarga Wang mereka secara alami tidak dapat menghancurkan keluarga Zan dan keluarga Teng. Lalu bagaimana dengan menambahkan orang-orang ini? Itu sudah cukup? Bukan. Melihat Patriar keluarga Zan, mata Wang Chen berkilat dingin. Bajingan. Melihat pemandangan seperti itu, Patriar keluarga Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat ini, suasana di keluarga Zan sama suramnya dengan kematian. Wajah semua orang pucat. Adegan itu sunyi senyap. Benar saja, hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Keluarga Ryu dan keluarga Zan telah muncul. Orang-orang dengan motif tersembunyi juga muncul. Saat ini, kam keluarga Wang telah menjadi sangat besar. Mereka telah sepenuhnya menekan keluarga Zan. Begitu pertempuran dimulai, apakah mereka punya ruang untuk melawan? Ekspresinya berubah. Menghadapi musuh yang agresif, mata kepala keluarga Zan menjadi gelap. Hahaha. Setelah hening beberapa saat, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Pada saat ini, Patriar keluarga Zan tidak menyerah, dia juga tidak dihancurkan oleh tekanan di depannya. Setelah melihat Wang Chen dan yang lainnya, dia tiba-tiba tertawa keras. Sungguh konyol. Kepala keluarga Zan mendengus dingin sambil mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Sungguh menggelikan. Itu benar, ini adalah kata-kata dari Patriar keluarga Zan. Memang benar situasinya sedang genting. Keluarga Zan telah berada dalam situasi putus asa. Namun, kepala keluarga Zan tidak menyerah. Masih ada satu kesempatan terakhir. Sekarang, banyak orang berkumpul di sekitar keluarga Wang. Tapi siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka memihak keluarga Wang? Patriar keluarga Zan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Itu semua karena identitasnya. Identitas Wang Chen Karena identitas Wang Chen sebagai pewaris dewa sejati, orang-orang ini berkumpul di sekitar Wang Chen. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara terbuka menentang keluarga Zan. Orang-orang ini sekarang menjadi pendukung keluarga Wang. Namun, itu juga bisa digunakan untuk menghancurkan keluarga Wang. Ini adalah sesuatu yang secara alami disadari oleh Patriar keluarga Zan. Sekarang, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Wang Chen, semakin cepat keluarga Wang dihancurkan. Memikirkan hal ini, mata Patriar keluarga Zan berbinar. Huff, benar warisan Tuhan, lelucon yang luar biasa. Mungkinkah Wang Chen penerus dewa sejati? Bukti apa yang Anda punya? Kemudian, Patriar keluarga Zan memandang dengan dingin ke semua orang yang hadir dan bertanya. Dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada Wang Chen. Pada saat ini, bibir kepala keluarga Zan membentuk senyuman penuh arti. Perubahan sikap yang tiba-tiba dari ketua keluarga Zan membuat banyak orang bingung. Apa yang dia maksud? Apakah dia mencurigai identitas Wang Chen? Huff, keluarga Zan, jangan berani-berani bicara omong kosong. Apakah Anda pikir Anda tidak mengetahui identitas Wang Chen? Mendengar kata-kata kepala keluarga Zan, kepala keluarga Zan adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Keluarga Zan telah mengetahui identitas Wang Chen sejak awal. Di benua Tian Suan, selain Wang Chen dan Wang Yan, tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang mengetahui identitas Wang Chen serta keluarga Zan. Garis keturunan bela diri dewa, warisan dewa sejati. Apa yang perlu diragukan tentang hal ini? Keluarga Zan, apakah Anda masih berusaha berjuang sebelum kematian? Menyipitkan matanya, kepala keluarga Ryu mendengus dingin. Perjuangan sebelum kematian, hahaha, lelucon yang luar biasa. Mendengar perkataan kepala keluarga Ryu, kepala keluarga Zan sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia melihat para ahli yang berkumpul di kam keluarga Wang. Kalian semua telah ditipu, Wang Chen hanyalah seorang penipu yang menipu dunia. Hak apa yang dia miliki untuk mewarisi warisan dewa sejati? Kalian semua hanyalah sekelompok orang yang tertipu olehnya. Mengatakan ini, mata patriar keluarga Zan berubah tajam. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Patriar keluarga Zan begitu yakin bahwa Wang Chen tidak memiliki garis keturunan dewa yang sebenarnya. Mustahil, bukankah Wang Chen menunjukkan kekuatan garis keturunan dewa sejati dalam pertempuran besar di luar kota Kekaisaran? Mendengar kata-kata kepala keluarga Zan, kerumunan kembali gempar. Ini adalah kedua kalinya. Hari ini, patriar keluarga Zan menyebutkan identitas Wang Chen untuk kedua kalinya. Apakah maksudnya Wang Chen menipu dunia? Berita ini terlalu mengejutkan. Jika itu masalahnya, maka semua orang tahu apa maksudnya. Saat itu, keluarga Wang akan berada dalam situasi putus asa, bukan? Gunung Sainte tidak akan membiarkan keluarga Wang pergi. Orang-orang di benua Tiansuan juga tidak akan membiarkan keluarga Wang pergi. Memikirkan hal ini, banyak mata menatap Wang Chen. Perjuangan sebelum kematian. Merasakan tatapan dari segala arah, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Patriar keluarga Zan, Wang Chen tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi hari ini, Wang Chen tidak memberinya kesempatan. Hentikan omong kosongmu. Cih, ayo kita bunuh saja mereka. Jubah hitam, yang berada di samping Wang Chen, berkata kepada Wang Chen. Ya, bos, ayo kita bunuh mereka. Kuang Ren mendengus dengan ekspresi jelek. Apakah keluarga Zan mencoba mengulur waktu? Mengapa mereka memberi mereka kesempatan? Saat ini, keluarga Wang memiliki keunggulan absolut. Para ahli dari keluarga Ryu dan keluarga Su telah tiba. Lusinan ahli dari benua Tian Suan telah berkumpul dari segala arah, termasuk orang-orang dari keluarga Wang. Dengan susunan pemain seperti itu, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan keluarga Zan. Sapu saja, keluarga Zan tidak berdaya. Memikirkan hal ini, Kuang Ren, jubah hitam, dan yang lainnya sangat ingin mencobanya. Membunuh. Akhirnya, saat orang banyak menunggu, Wang Chen mendengus. Berdebat dengan keluarga Zan tentang identitasnya. Tidak perlu. Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi dan berlari ke depan. Tunggu. Melihat Wang Chen tidak peduli dengan kata-kata patriar keluarga Zan, Teng Junyu mau tidak mau melangkah keluar. Wang Chen, apakah kamu merasa bersalah sekarang? Terima kasih. Hari ini, di depan semua orang di sini, saya akan mengungkap kemunafikan Anda. Saya akan memberitahu dunia bahwa Anda hanyalah seorang penipu. Ekspresi Teng Junyu dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Keluarga Zan, kamu bisa membuktikan bahwa keluarga Wang berbohong. Keluarga Zan, Anda dapat membuktikan bahwa Wang Chen hanyalah seorang penipu. Semuanya, jangan tergoda dan dimanfaatkan oleh orang jahat. Teng Junyu berkata dengan keras sambil melihat ke arah kerumunan. Bas. Seiring dengan kata-kata Teng Junyu, seluruh tempat berguncang. Tanpa menunggu orang banyak bereaksi, Teng Junyu memandang Wang Chen, yang hendak membunuhnya, dan menunjukkan senyuman dingin. Matanya sombong saat dia berkata, Wang Chen, apakah kamu berani memverifikasi dengan keluarga Zan? Kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Wow. Kata-kata Teng Junyu menyebabkan kerumunan orang mendidih. Tidak mungkin. Mungkinkah itu benar? Apakah Wang Chen benar-benar menipu dunia? Bisakah keluarga Zan membuktikan bahwa ada yang salah dengan garis keturunan Wang Chen? Dalam sekejap, banyak orang saling memandang. Bahkan mereka yang berada di pihak keluarga Wang dan datang dari seluruh benua langit yang mendalam saling memandang setelah mendengar kata-kata Teng Junyu. Apa yang sedang terjadi? Mata mereka dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. Mungkinkah itu Wang Chen? Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi aneh. Ini untuk sementara menghentikan langkah mereka. Masalah ini terlalu serius. Ini bukan lagi waktunya untuk terburu-buru bertarung. Jika mereka tidak dapat memecahkan masalah ini, bagaimana mereka bisa melawan? Memikirkan hal ini, orang-orang ini memusatkan perhatian mereka pada Wang Chen. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu dan meminta nasihat. Wang Chen, apakah kamu berani mencoba? Di tengah suasana yang aneh ini, kepala keluarga Zan berdiri di depan orang banyak. Saat dia melihat Wang Chen, auranya menjadi pantang menyerah. Kemudian, pemimpin klan Zan melirik semua orang yang hadir dan melanjutkan garis keturunan dewa yang sebenarnya. He he, semua orang tahu betapa kuatnya dewa sejati. Semua orang tahu betapa kuatnya garis keturunan dewa sejati. Semua orang sangat menyadari betapa kuatnya garis darah bela diri suci. Keluarga Zan kami memiliki garis keturunan bela diri ilahi dan telah menjaga benua langit yang mendalam selama jutaan tahun. Bagaimana kita bisa membiarkan orang rendahan menodainya? Semua orang harus tahu bahwa garis keturunan Divine Martial memiliki kekuatan penekan yang fatal. Kekuatan penekan garis keturunan tidak dapat dihentikan. Jika Wang Chen adalah keturunan dewa sejati, kekuatan garis keturunannya dapat dengan mudah menekan garis keturunan bela diri ilahi dari keluarga Zan. Jika seperti yang dikatakan Wang Chen, dia memiliki garis keturunan Divine Martial dan keluarga Zan hanyalah keluarga garis keturunan palsu. Kemudian, garis keturunannya secara alami dapat menekan garis keturunan keluarga Zan. Kekuatan garis keturunannya cukup untuk membuat garis keturunan keluarga Zan menyerah. Wang Chen, apakah kamu berani mencoba? Mari kita lihat bagaimana garis keturunan Anda dapat menekan garis keturunan kami. Ledakan. Saat dia berbicara, bibir kepala keluarga Zan membentuk senyuman sinis. Auranya melonjak dan melonjak ke langit. Wuss. Angin menderu-deru. Kekuatan garis keturunan menyebar ke segala arah. Kekuatan garis keturunan yang kuat hampir terlihat pada saat ini, memancarkan gelombang cahaya merah yang menyelimuti langit dan bumi. Kekuatan garis darah ini bahkan membuat banyak pembudidaya dengan kekuatan dan garis keturunan biasa dalam jarak 10 juta meter merasa sulit bernapas. Beberapa dari mereka mau tidak mau bersujud menyembah kekuatan garis keturunan ini. Garis keturunan Divine Martial yang sempurna. Ini adalah garis keturunan yang dimiliki oleh kepala keluarga Zan. Pada saat ini, dia sepenuhnya menunjukkan kekuatan garis keturunan. Dia ingin membuktikan segalanya. 2.365 Pada saat ini, klan Zan dan klan Teng memiliki senyum dingin di wajah mereka. Serangan balik mereka baru saja dimulai. Apakah keluarga Wang ingin membunuh mereka? Mereka harus melihat apakah Wang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Garis keturunan yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Zan. Garis keturunannya sangat kuat. Saat kepala keluarga Zan dan Teng mencibir, orang-orang di segala penjuru terkejut. Banyak orang merasa sulit beradaptasi dengan kekuatan garis keturunan kepala keluarga Zan. Mereka merasa sulit bernapas. Kekuatan garis keturunan ini cukup membuat orang gemetar ketakutan. Jika Wang Chen benar-benar memiliki garis keturunan Dewa Sejati, dia mungkin bisa menekan garis keturunan keluarga Zan, kan? Garis keturunan Divine Martial memiliki hirarki yang ketat. Dia pasti bisa melakukannya. Mungkinkah Wang Chen benar-benar tidak memiliki garis keturunan Dewa Sejati? Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Zan? Bagaimana Wang Chen menangani ini? Setelah menghela nafas dengan emosi, banyak orang memusatkan perhatian mereka pada Wang Chen. Beberapa orang dengan motif tersembunyi tidak bisa tidak memiliki keraguan? Wang Chen! Apakah dia benar-benar keturunan Dewa Sejati? Karena keluarga Zan berani melakukan ini, mereka tidak perlu takut pada Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Terlalu banyak keraguan mulai bermunculan. Terlalu banyak suara keraguan yang perlahan mulai menyebar. Adegan itu langsung menjadi kacau. Berengsek! Melihat pemandangan ini, Kuang Ren yang berdiri di samping Wang Chen mengerutkan kening. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kuang Ren memandang Wang Chen dan bertanya. Buktikan identitasnya. Menurut Kuang Ren, hal itu tidak perlu. Bunuh saja mereka. Apa lagi yang perlu dibuktikan? Saat keluarga Zan hancur, semuanya akan terbukti. Memikirkan hal ini, Kuang Ren mengayunkan tinjunya, niat bertarungnya meningkat. Keluarga Teng dan keluarga Zan hanya membuat masalah dan membuang-buang waktu. Nak, bunuh saja mereka. Kenapa membuang-buang waktu? Di sisi lain Wang Chen, jubah hitam juga mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak tahu tentang situasi Wang Chen, tapi bagaimana mungkin jubah hitam tidak tahu. Jika bukan karena Wang Chen adalah pewaris garis keturunan Dewa Sejati, apakah jubah hitam bersedia melayani keluarga Wang? Menurut pendapat Black Robey, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan orang-orang ini. Dia hanya akan membunuh dan menghancurkan semua orang. Jubah hitam mengepalkan tangannya. Selama Wang Chen memberi perintah, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menyerang. Dengan kekuatan pria berjubah hitam itu, dia tidak percaya ada orang di keluarga Teng atau keluarga Zan yang bisa menghentikannya. Tanpa bantuan Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga, keluarga Zan dan Teng tidak perlu khawatir. Wang Chen, saya, Gunung Sainte, juga ingin melihat keaslian garis keturunan Anda. Namun, saat Black Robey dan Matman sangat ingin menyerang dan menunggu perintah Wang Chen, ada perubahan lain di medan perang. Saat ini, suara tenang terdengar. Beberapa sosok terbang dari Cakrawala yang jauh. Astaga! Di tengah suara hentakan udara, sosok-sosok ini tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Gunung Sainte. Pupil mata Wang Chen mengerut saat dia melihat sosok yang baru saja muncul. Benar sekali, orang-orang yang muncul saat ini, bukankah mereka orang-orang Gunung Sainte? Mereka masih datang. Di hadapan orang-orang dari Gunung Suci ini, Wang Chen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Tampaknya Gunung Sainte masih belum puas. Tampaknya pengusiran keluarga Zan dan Teng oleh Gunung Sainte dari Gunung Sainte hanyalah tindakan sementara. Apakah ini saat yang mereka tunggu-tunggu? Faktanya, dari sudut pandang Wang Chen, kemungkinan besar semua ini telah dibicarakan antara Gunung Sainte dan keluarga Zan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dingin. Niat Gunung Sainte untuk menghancurkan keluarga Wang masih belum terpuaskan. Gunung Sainte saat ini memang telah berubah. Ya Tuhan, itu orang-orang Gunung Sainte. Mereka juga datang. Mereka juga ingin memastikan identitas Wang Chen. Mungkinkah Wang Chen benar-benar berbohong? Kemunculan Gunung Sainte sempat mendorong atmosfer mencapai puncaknya. Kini, dengan kemunculan Gunung Sainte, sudah cukup membuat orang memikirkan banyak hal. Satu demi satu, keraguan muncul di benak masyarakat. Akankah Gunung Sainte benar-benar mengusir keluarga Teng dan Zan dari Gunung Sainte? Semua orang tahu bahwa hubungan antara Gunung Sainte dan keluarga Wang tidak baik. Semua orang juga tahu seberapa besar konflik antara Wang Chen dan Gunung Sainte. Sekarang, Gunung Sainte mempersulit mereka. Apa yang harus Wang Chen lakukan? Apakah dia bisa membuktikan identitasnya? Melihat orang-orang di Gunung Sainte, diskusi menjadi semakin keras. Pemandangan saat itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Perang belum dimulai, namun perdebatan tentang warisan Dewa Sejati telah dimulai. Semua orang tahu bahwa begitu identitas Wang Chen terungkap, perang kehancuran akan dimulai. Perang kehancuran ini terkait erat dengan garis keturunan Wang Chen. Utusan Gunung Sainte dan kedua leluhur. Di tengah diskusi, ekspresi anggota keluarga Zhu dan keluarga Ryu mau tidak mau berubah. Sepertinya Gunung Sainte tidak mau menyerah pada keluarga Zan dan Teng. Mereka tidak ingin melihat keluarga Wang berkembang. Sekarang setelah mereka muncul, anggota keluarga Zhu dan keluarga Ryu punya firasat buruk tentang ini. Mereka tidak akan percaya bahwa kebetulan seperti itu terjadi pada waktu yang begitu kebetulan. Mungkinkah keluarga Zan merencanakan sesuatu? Nak, hati-hati. Saat memikirkan hal ini, kepala keluarga-keluarga Zhu mengingatkan Wang Chen dengan suara rendah. Aku tahu. Wang Chen mengangguk ketika dia mendengar kata-kata patriar keluarga Zhu. Wang Chen mengambil dua langkah ke depan saat dia melihat kelompok Gunung Sainte mendekat. Gunung Sainte, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Wang Chen menyeringai saat melihat mereka. Lalu, dia menyipitkan matanya. Keluarga Zan, jika kamu ingin mencoba, aku akan membiarkanmu mencobanya. Namun, apa yang akan terjadi jika saya membuktikan identitas saya? Wang Chen mengatakan ini kepada penduduk Gunung Sainte. Wang Chen bersiap untuk kemunculan orang-orang ini. Wang Chen ingin melihat apa yang akan mereka lakukan jika dia membuktikan identitasnya. Mendengar hal ini, seringai di wajahnya menjadi semakin dingin. Anda, ekspresi penduduk Gunung Sainte berubah ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Tentu saja, mereka tidak datang ke sini hanya untuk menonton pertarungan. Seperti dugaan semua orang, Gunung Sainte tidak mau menyerah pada keluarga Zan dan Teng. Meski keluarga Zan dan Teng menderita kerugian besar, mereka tetap merupakan dua kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika kedua kekuatan ini meninggalkan Gunung Sainte, maka akan menjadi kerugian besar bagi Gunung Sainte. Bagaimana dengan keluarga Wang? Hubungan antara Gunung Sainte dan keluarga Wang sulit untuk didamaikan. Jika identitas Wang Chen terbukti, jika keluarga Wang berkembang, kemanakah wajah Gunung Sainte akan pergi? Bagaimana mereka bisa rukun dengan keluarga Wang di masa depan? Ada terlalu banyak kepentingan yang terlibat dalam hal ini. Karena itu, Gunung Sainte muncul hari ini. Tentu saja, mereka di sini bukan hanya untuk menonton pertarungan. Itu karena undangan keluarga Zan. Gunung Sainte tidak mau membiarkan keluarga Zan dan Teng pergi. Keluarga Zan dan Teng juga tidak ingin meninggalkan Gunung Sainte. Hari ini, keluarga Zan akan membalas. Mereka akan mengungkap kebohongan Wang Chen di depan jutaan orang. Dalam keadaan seperti itu, Gunung Sainte tidak keberatan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kehancuran keluarga Wang tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik bagi semua orang. Namun, pada saat ini, orang-orang dari Gunung Sainte ini tidak menyangka Wang Chen akan menyampaikan masalahnya kepada mereka. Menghadapi pertanyaan retoris Wang Chen, wajah orang lain menjadi gelap. Nada agresif Wang Chen membuat mereka semakin tidak puas. Jika Wang Chen benar-benar menjadi agresif, apa yang akan dilakukan Gunung Sainte? Huff, Wang Chen, jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki warisan dewa sejati, kami tentu tidak akan mengganggu hubungan Anda dengan keluarga San. Jika itu masalahnya, keluarga San secara alami akan menjadi garis keturunan palsu yang Anda bicarakan. Aku, Gunung Sainte, tidak akan membiarkan keluarga seperti itu ada. Setelah perubahan ekspresi, pemimpin Gunung Sainte yang lebih tua mendengus dingin. Kemudian, dia melihat ke arah kepala keluarga San dan sedikit mengernyit. Keluarga San seharusnya tidak memiliki masalah apapun saat ini. Karena mereka berani meminta Wang Chen untuk memverifikasi identitas mereka di depan semua orang di dunia, mereka pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Bagaimana dengan Wang Chen? Jika Wang Chen membuktikan identitasnya, apakah Gunung Sainte masih dapat menyangkalnya? Oleh karena itu, Gunung Sainte tidak punya pilihan. Bagus, ini yang kamu katakan. Wang Chen tertawa saat mendengar jawaban Gunung Sainte. Inilah hasil yang dia tunggu-tunggu. Inilah jawaban yang dia inginkan. Kali ini, Gunung Sainte, Wang Chen ingin melihat bagaimana mereka akan menghadapi hasil ini. Wang Chen ingin melihat seperti apa ekspresi Gunung Sainte ketika kebenaran terungkap. Apa yang akan mereka lakukan? Mendengar hal ini, Wang Chen memandang keluarga San. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi. Melihat keluarga San, mata Wang Chen berkilat dingin. Kepala keluarga San, garis keturunan yang sempurna. Itu sedikit mengejutkan Wang Chen. Seberapa sulitkah garis keturunan semua untuk mencapai tingkat sempurna? Faktanya, menurut pengetahuan Wang Chen, keluarga San saat ini bahkan tidak memiliki garis keturunan yang sempurna. Hampir mustahil bagi garis keturunan semua untuk mencapai tingkat sempurna dari garis keturunan bela diri suci. Tapi kepala keluarga San yang melakukannya. Bahkan Teng Li, yang telah dibunuh oleh Wang Chen, melakukannya. Meskipun dia tidak tahu alasan di baliknya, tapi Wang Chen yakin keluarga San pasti punya beberapa trik. Karena itu, lahirlah garis keturunan yang sempurna. Namun, metode seperti itu pasti akan sangat sulit dicapai. Karena itu, hanya ada segelintir orang dengan garis keturunan sempurna di keluarga San. Sekarang, berdiri di depan Wang Chen adalah anggota garis keturunan palsu dengan garis keturunan sempurna. Ini adalah garis keturunan yang sangat kuat. Tapi jadi apa? Kali ini, Wang Chen akan memberitahu dia bahwa garis keturunan semua hanyalah garis keturunan semua. Mereka tidak akan pernah bisa menggantikan keluarga San yang sebenarnya. 2366. Hahaha, Wang Chen, jangan bicara omong kosong. Hari ini, aku akan mengungkap kebohonganmu. Kepala keluarga San tertawa dingin saat dia melihat Wang Chen mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Wang Chen ingin Gunung Sainte bertahan. Lalu biarkan Gunung Sainte berdiri tegak. Sebagai kepala keluarga San, jika San Wansing tidak bisa melakukannya, dapatkah Wang Chen melawan surga? Hingga saat ini, semuanya masih di bawah kendalinya. Saat ini, Zan Wansing tidak sabar untuk melihat seperti apa ekspresi Wang Chen beberapa saat kemudian. Dia ingin melihat bagaimana Wang Chen akan menghadapi murka Gunung Sainte dan murka dunia. Ingin menghancurkan keluarga Wang. Jangan pernah memikirkannya, Wang Chen. Kilatan dingin muncul di mata Zan Wansing. Boom. Begitu dia selesai berbicara, Zan Wansing mengaktifkan auranya secara ekstrim. Garis darah sempurna Zan Wansing juga secara bertahap diaktifkan hingga ekstrim. Aura menakutkan itu berubah menjadi naga dewa yang meraung ke langit. Biasa saja. Melihat tindakan Zan Wansing, Wang Chen mendengus. Kecakapan garis darah. Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengaktifkan auranya. Suara mendesing. Pada saat ini, darah tak berujung di nadinya mulai mengalir. Gelombang energi yang kuat keluar dari tubuh Wang Chen. Pada saat ini, garis keturunannya yang tidak aktif mulai mendidih. Saat garis keturunannya mendidih dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan, seluruh tubuh Wang Chen diselimuti cahaya merah. Rambutnya berangsur-angsur merah tua. Ini adalah tanda dari garis darah bela diri suci yang diaktifkan. Seluruh tempat itu sunyi. Para penonton di segala arah menahan nafas dengan penuh perhatian. Mereka menatap Wang Chen, tidak berani berkedip. Mereka takut kehilangan bagian manapun. Angin bertiup, merasakan aura agung dari Wang Chen, orang-orang ini terkejut. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan Wang Chen melampaui kekuatan garis keturunan Patriar keluargasan. Dan ini bukanlah akhir. Kekuatan garis keturunan Wang Chen masih meningkat. Hua! Melihat pemandangan ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak perlu melihat lagi. Kekuatan garis keturunan Wang Chen telah membuat semua orang merasakan segalanya. Apakah saya memerlukan penjelasan lebih lanjut? Wang Chen benar-benar memiliki garis keturunan Dewa Sejati. Banyak orang berseru dalam benak mereka. He he, keluargasan, dia baru saja mendekati kematian. Bersaing dengan bos saya dalam hal garis keturunan. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Pria eksentrik tidak bisa menahan tawa ketika melihat pemandangan ini dari jauh. Eksentrik tidak pernah mengkhawatirkan Wang Chen. Faktanya, orang gila hanya mengagumi Wang Chen secara membabi buta. Sama seperti sebelumnya, Wang Chen tidak mengalami masalah apapun kali ini. Merasakan kekuatan garis keturunan Wang Chen, senyuman pria eksentrik itu perlahan berubah menjadi senyuman yang mengejek. Dia telah melihat orang-orang mendekati kematian, tetapi dia belum pernah melihat seseorang mendekati kematian seperti ini. Huff, mencari kematian. Di sisi lain, jubah hitam mendengus dingin. Jubah hitam mengetahui identitas Wang Chen dengan sangat baik. Sekarang, keluarga Zan berani meragukannya. Dan mereka ingin bersaing dalam hal kekuatan garis keturunan. Untuk bersaing dengan pewaris garis keturunan Dewa Sejati dalam hal kekuatan garis keturunan. Memikirkan hal ini, sudut mulut jubah hitam mau tidak mau bergerak-gerak. Melihat patriar keluarga Zan, dia menunjukkan sedikit simpati. Kasihan, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal, bukan? Kekuatan garis keturunan yang sangat kuat, tapi Wang Chen, kamu tidak cukup. Garis keturunan Tuhan yang benar. Bukan itu saja, kan? Namun, menghadapi situasi saat ini, patriar keluarga Zan, Zan Wansing, tampak acuh-tacuh. Seolah-olah dia sudah memikirkan segalanya. Krisis itu seolah tidak datang sama sekali. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Tidak baik. Dan di tengah kegembiraan semua orang, saat Zan Wansing mengungkapkan senyuman aneh itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Saat Wang Chen terus meningkatkan kekuatan garis keturunannya, dia merasakan bahaya. Garis keturunannya yang mendidih tiba-tiba terasa dingin. Saat berikutnya, garis keturunan Wang Chen tampak membeku, tiba-tiba menjadi dingin. Puff! Garis keturunannya membeku, dan tanpa peringatan, dia mengeluarkan seteguk darah. Buk-buk-buk. Sosoknya bergetar, dan Wang Chen mundur ke belakang. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan di tubuh Wang Chen benar-benar hilang. Jika Wang Chen tidak bereaksi tepat waktu untuk melindungi roh ilahinya, roh ilahi Wang Chen akan menderita pukulan besar dari kekuatan aneh itu. Meskipun dia telah melarikan diri, situasi Wang Chen saat ini sangat buruk. Dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan garis darah bela diri suci. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Ya Tuhan, Wang Chen. Mata semua orang terbelalak melihat pemandangan yang tiba-tiba itu. Wang Chen muntah darah. Dia mundur ke belakang. Melihat Wang Chen yang berwajah pucat dan babak belur, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka saat ini. Apa yang sudah terjadi? Tidak ada yang tahu. Bukankah Wang Chen menunjukkan aura yang kuat dan bahkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan garis keturunan San Wansing? Sekarang, bagaimana situasinya tiba-tiba berbalik? Kerumunan menjadi gempar. Bos. Tuan. Di belakang Wang Chen, anggota keluarga Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Astaga. Wang Yan dan pria berjubah hitam adalah orang pertama yang menanggung beban serangan paling berat. Dalam sekejap, mereka bergegas menuju Wang Chen. Puff. Namun, pemandangan mengejutkan kembali muncul. Ekspresi Wang Yan berubah saat dia bergegas ke sisi Wang Chen. Dia memuntahkan seteguk darah. Wang Yan menghadapi situasi yang sama seperti Wang Chen. Di bawah kekuatan garis keturunan Zan Wansing, Wang Yan dan Wang Chen memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Adegan ini sungguh mengejutkan. Hahaha. Melihat pemandangan itu, semua orang menjadi gempar. Zan Wansing tertawa. Wang Chen, kamu pria tercelah. Kekuatan garis keturunanmu biasa saja. Beraninya kamu mengaku sebagai warisan dewa sejati. Saat berikutnya, Zan Wansing berhenti tersenyum dan meneriaki Wang Chen dengan dingin. Hahaha. Kebenarannya terungkap. Semua orang dapat melihat bahwa Wang Chen hanyalah orang yang tercelah. Garis keturunan dewa sejati adalah sebuah lelucon. Patriar keluarga Zan telah menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk memaksanya mengungkapkan wujud aslinya. Ketika Zan Wansing selesai berbicara, Teng Junyu juga berdiri sambil mencibir. Rencananya sukses. Saat dia menghela nafas panjang, Teng Junyu dipenuhi dengan kebanggaan. Inilah hasil yang mereka inginkan. Ini adalah rencana keluarga Zan. Mereka ingin Wang Chen kehilangan muka di depan semua orang. Mereka ingin keluarga Zan menekan Wang Chen dengan kekuatan garis keturunan mereka di depan semua orang. Identitas Wang Chen sebagai dewa sejati. Itu adalah lelucon yang sangat besar. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu berbicara omong kosong sekarang. Keluarga Wang, kamu pantas mati. Setelah Teng Junyu mengatakan itu, semua orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Situasinya sangat jelas. Wang Chen kalah dalam persaingan garis keturunan. Walaupun aneh, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam sekejap mata, badai telah tiba. Namun, kali ini, badai telah melanda Wang Chen dan keluarga Wang. Boom! Dalam badai ini, situasinya benar-benar di luar kendali. Ya Tuhan, Wang Chen gagal. Apa yang telah terjadi? Wang Chen sebenarnya menipu seluruh benua langit yang mendalam. Warisan dewa sejati apa? Saya pikir ini adalah kebohongan besar Wang Chen. Kini, kebohongannya telah terungkap. Berengsek, dia hampir dimanfaatkan oleh keluarga Wang. Dari segala arah, penonton sangat bersemangat. Situasi di depan mereka mengejutkan semua orang dan mendorong badai hingga mencapai klimaksnya. Bajingan, keluarga Zan, apa yang kamu lakukan? Di tengah gelombang kutukan, leluhur keluarga Zou dan keluarga Ryu dengan cepat datang ke sisi Wang Chen. Melihat keadaan Wang Chen yang menyedihkan saat ini, patriar keluarga Zou berteriak dengan ekspresi mengerikan. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Keluarga Zan pasti telah melakukan sesuatu. Sebelumnya, kepala keluarga-keluarga Zou memiliki perasaan tidak nyaman yang samar-samar. Saat ini, bahaya telah meletus. Berdiri di tengah badai, hati kepala keluarga-keluarga Zou tenggelam. Huff, apa yang telah kita lakukan? Kami baru saja menekannya dengan kekuatan garis keturunan kami. Kami mengungkap kebohongan pembohong. Keluarga Wang harus dimusnahkan. Mendengar kata-kata kepala keluarga Zou, Zan Wansing mendengus dingin. Saat ini, niat membunuhnya melonjak. Dia telah membalikkan keadaan. Keluarga Wang harus dimusnahkan. Mengikuti di belakang Zan Wansing, keluarga Zan dan Teng meraum marah. Momentumnya sangat mengejutkan, dan udara melonjak ke langit. Pada saat ini, para prajurit yang berdiri di samping keluarga Wang terguncang. Di dunia ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari segala arah juga bergabung dengan mereka yang mengutuknya. Ketika badai datang, keluarga Wang lah yang tersapu. Dan keluarga Zan memiliki keunggulan mutlak. Anda melihat pemandangan seperti itu, wajah kepala keluarga-keluarga Zu sangat jelek. Keluarga Zu, keluarga Ryu, faktanya sudah sangat jelas sekarang. Kalian semua, mundur, keluarga Wang tidak perlu ada lagi. Tanpa menunggu keluarga Zu dan keluarga Ryu berbicara, dan tanpa menunggu keluarga Wang yang marah berbicara, para ahli dari Gunung Sainte berdiri. Mereka telah menunggu saat ini. Tadi malam, keluarga Zan meminta Mount Sainte datang ke War City untuk menonton pertunjukan bagus. Sejujurnya, hati Gunung Sainte tidak tenang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka juga tidak tahu bagaimana keluarga Zan akan membalikkan keadaan. Bahkan saat ini pun, masih sama. Oleh karena itu, menyaksikan Wang Chen dan Zan Wansing bersaing dengan kekuatan garis keturunan untuk membuktikan identitas mereka, hati Gunung Sainte melayang di udara. Jika Wang Chen menang, betapa memalukannya Gunung Sainte. Untungnya, keluarga Zan tidak mengecewakan mereka. Saat ini, semua orang dari Gunung Sainte menghela nafas panjang. Saat ini, senyuman muncul di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, itu tidak menjadi masalah lagi. Yang penting adalah Wang Chen telah gagal. Bukan begitu. Itu sudah cukup. Itu cukup membuat keluarga Wang terjerumus ke dalam kutukan abadi. Kini, Wang Chen berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Bagaimana Gunung Sainte, yang sudah tidak puas dengan keluarga Wang, bisa melepaskan kesempatan ini? 2.367 Keluarga Wang akan dimusnahkan. Saat anak buah Gunung Sainte mengatakan ini, suasananya berubah. Keadaan telah berubah. Sebelumnya, keluarga Wang lebih unggul. Sebelumnya, keluarga Wang bahkan telah mengepung keluarga San. Namun kini, dalam sepersekian detik, identitas Wang Chen disangkal. Saat ini, keluarga Wang telah jatuh ke dalam jurang maut. Gelombang kutukan dan teriakan terdengar, menyebabkan wajah semua orang dari keluarga Wang yang langsung menjadi pucat. Bahkan keluarga Zhu dan keluarga Ryu pun marah. Apa yang bisa mereka lakukan? Bantu Wang Chen. Tentu saja, mereka ingin membantu Wang Chen. Namun, situasi saat ini terlalu merugikan mereka. Gunung Sainte masih tetap mengesankan seperti biasanya. Kata-kata mereka telah membalikkan keadaan sepenuhnya. Bajingan. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen, yang akhirnya mengatur nafas, tampak mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Zan pasti telah melakukan sesuatu. Darah di tubuhnya hampir membeku. Garis keturunannya sepertinya telah hilang. Apa yang dilakukan keluarga Zan? Mengapa Wang Chen tidak merasakan apapun sebelum ini? Keluarga Zan mampu membuat rencana. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Dia tahu bahwa keluarga Zan tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Mereka tidak akan duduk dan menunggu kematian. Wang Chen sudah siap. Dia tidak percaya keluarga Zan bisa membalikkan keadaan. Namun dia tidak menyangka keluarga Zan memiliki kemampuan seperti itu. Garis keturunan. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Saya tahu bagaimana garis keturunan palsu menghancurkan keluarga Zan. Mendengar teriakan pertempuran datang dari segala arah dan merasakan atmosfer yang hampir membeku, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, cahaya dingin bersinar di matanya. Pada saat ini, Wang Chen tahu bagaimana garis keturunan Divine Martial yang sebenarnya hampir hancur. Racun. Tidak diragukan lagi, itu adalah racun yang mematikan. Wang Chen yakin bahwa pada saat itu, dia telah diracuni tanpa disadari. Racun aneh itu menyegel darahnya dan menyerang kedalaman pembuluh darahnya. Keluarga Zan yang dulunya kuat pasti juga menghadapi situasi seperti itu. Pemantapan garis keturunan mereka dan hilangnya garis keturunan mereka menyebabkan semua orang di keluarga Zan menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan mereka sangat berkurang. Karena hal inilah keturunan palsu mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya. Karena hal inilah mereka dimusnahkan dalam satu malam. Jika Zan Qiyan tidak melarikan diri ke perbatasan utara, garis darah bela diri suci akan hancur total malam itu. Memikirkan hal ini, dahi Wang Chen langsung dipenuhi keringat dingin. Garis keturunan palsu, sungguh licik. Sepertinya beginilah garis keturunan palsu ini menghancurkan keluarga Zan. Selain Wang Chen, leluhur keluarga Zou dan keluarga Riu juga tampak serius. Saya tidak bisa mengeluarkan racunnya. Dia telah menjadi satu dengan garis keturunan. Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat perubahan aneh terjadi pada garis keturunannya, Wang Chen mencoba menggunakan Yuan Qi yang kuat untuk menyegel delapan meridian luar biasa untuk mencegah penyebaran racun. Dia bahkan mencoba mengeluarkan racunnya. Sayangnya, Wang Yan gagal. Darah muncrat dari sudut mulutnya, dan wajah Wang Yan menjadi semakin pucat. Darah Raja Pengobatan tidak dapat membantu kita sekarang. Yuan Qi ku perlahan-lahan habis dimakan. Tidak dapat mempedulikan hal lain, Wang Chen menelan darah Raja Pengobatan yang telah dia persiapkan bersamanya, berharap bisa mengeluarkan racun di tubuhnya dengan kekuatannya. Namun, Wang Chen juga gagal. Bahkan kekuatan kekacauan Wang Chen, yang dapat melahap segalanya, tidak dapat menghentikan penyebaran racun di tubuhnya. Kekuatan caotik dilahap sedikit demi sedikit oleh energi aneh itu. Mungkin, dibandingkan dengan orang biasa, satu-satunya hal baik tentang Wang Chen adalah dia masih bertahan. Daya tahan caotik force jauh lebih kuat daripada Yuan Qi biasa. Tapi jadi apa? Situasinya masih berkembang ke arah yang semakin buruk. Keluarga Zan jelas telah membuat banyak persiapan kali ini. Racun ini jelas menargetkan garis keturunan di tubuh Wang Chen dan Wang Yan. Kalau tidak, mengapa hanya Wang Chen dan Wang Yan yang terpengaruh? Sedangkan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Dia terlalu ceroboh. Dia telah meremehkan keluarga Zan. Membunuh. Hancurkan keluarga Wang. Bunuh Wang Chen, penipu itu. Saat Wang Chen berkeringat dingin, orang-orang dari segala arah, di bawah dorongan Gunung Sainte dan keluarga Zan, menyerang keluarga Wang. Segalanya telah terjadi, dan hasilnya telah diputuskan. Orang-orang ini telah membuat keputusan akhir. Bahkan mereka yang berdiri di sekitar keluarga Wang telah berbalik melawan mereka. Kegelapan tak berujung melanda, dan badai melanda Wang Chen dan yang lainnya. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan kali ini. Mati. Zan Wansing dan Teng Junyu tertawa sinis di tengah kerumunan. Mereka sudah terlalu lama menunggu momen ini. Ternyata, mereka berhasil. Mereka telah membalikkan keadaan menjadi situasi tanpa harapan. Sekarang, mereka telah membalikkan keadaan. Wajah Teng Junyu dan Zan Wansing dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka memikirkan apa yang telah dilakukan Wang Chen baru-baru ini. Bunuh Wang Chen, bunuh momok ini. Mereka tidak bisa memberi kesempatan lagi pada Wang Chen. Astaga. Mendengar hal ini, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Wang Chen. Kali ini, Wang Chen tidak akan memiliki peluang lagi. Kali ini, mereka ingin melihat bagaimana Wang Chen akan membalikkan keadaan. Bajingan, ayo bertarung. Berengsek. Keluarga Zan, keluarga Teng, jangan pernah memikirkannya. Gunung Sainte, keluarga Wang kita tidak akan dimusnahkan seperti ini. Black Robe dan yang lainnya, yang telah terkepung ketat, berteriak marah dengan ekspresi jelek di wajah mereka ketika mereka melihat musuh kuat menyerang mereka dari segala arah. Tidak ada yang menyangka situasi akan berkembang hingga tahap ini. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa takut sedikitpun saat ini. Yang ada hanyalah kemarahan yang tak ada habisnya di hati mereka. Orang-orang ini ingin memusnahkan keluarga Wang. Mari kita lihat apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Hari ini, mereka akan menimbulkan kekacauan di dunia ini. Jika mereka ingin membunuh mereka, orang-orang ini harus membayar harga yang menyakitkan. Pertemuan Wang Chen dan Wang Yan telah menyulut kemarahan di hati orang-orang ini. Jubah Hitam dan yang lainnya berdiri di depan Wang Chen dan Wang Yan di tengah serangkaian raungan marah. Semangat juang yang kuat meningkat, dan angin menderu-deru. Pertempuran dimulai dalam sekejap. Hahaha, keluarga San, keluarga Teng, beraninya kalian semua, Gunung Sainte, betapa megahnya. Namun, saat pertempuran akan segera dimulai dan tirai akan segera dibuka, ledakan tawa tiba-tiba terdengar pada saat ini. Gemuruh. Di tengah tawa, langit dan bumi berguncang. Cahaya putih meledak, dan sosok seperti gunung membelah kehampaan dan muncul di dunia ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat sosok ini membuka kekosongan, saat berikutnya, sosok seperti gunung itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Keganasan oranya menyebabkan ekspresi orang-orang yang berteriak membunuh berubah. Di bawah tatapan tercengang dari kerumunan, sosok itu seperti pisau panas yang memotong mentega, menghancurkan semua yang dilewatinya saat ia menuju langsung ke Wang Chen dan yang lainnya. Astaga, astaga. Dalam sekejap mata, dia menyerang dari arah dengan jumlah orang paling sedikit dan tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Huff, keluarga Teng, keluarga Zan, beraninya kamu. Gunung Sainte, apakah kamu ingin melawan surga? Sosok itu berdiri di depan Wang Chen dan dengan dingin menatap semua orang yang hadir. Lalu, dia berteriak. Menusuk. Di tengah suara gemuruh, sosok besar itu melintas dan darah berceceran di mana-mana. Seorang ahli yang setengah langkah murni yang bergegas ke depan Wang Chen dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk bereaksi dan langsung terkoyak. Kabut darah memenuhi udara saat daging dan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu sangat berdarah. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang tanpa sadar menghentikan langkahnya. Hah. Setelah melakukan semua itu, sosok yang muncul di tempat ini tetap bergeming. Sosok seperti gunung itu berguncang, menyebabkan gelombang udara menderu dan tanah bergetar. Tatapan sedingin es itu menyapu setiap sudut. Kemanapun pandangan itu berlalu, langit dan bumi tampak membeku saat gelombang niat membunuh Melanda. Aura liar yang ganas membuat beberapa prajurit yang lebih lemah sulit bernapas. Hari ini, biarkan aku melihat siapa yang bisa melawan surga. Sosok itu berteriak sambil melihat ke arah kerumunan. Raungannya seperti guntur, menyebabkan telinga semua orang berdengung. Saat ini, semua orang di keluarga Wang yang berdiri di belakang sosok itu terkejut. Lalu, hal itu berubah menjadi kegembiraan. Di tengah, mata Wang Chen berbinar saat ini, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Bai Jiang, Raja Kalajengking Bai Jiang. Melihat sosok di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bai Jiang. Begitu hal ini dikatakan, kerumunan menjadi gempar. Raja Kalajengking Bai Jiang. Itu benar. Bukankah sosok yang muncul di sini adalah Raja Kalajengking Bai Jiang? Raja Kalajengking Bai Jiang, Raja Kalajengking yang telah berpisah dari Wang Chen di alam iblis dan tinggal di area terlarang keluarga Jiang untuk berlatih bersama Raja Singa Emas, telah kembali pada saat ini. Ketika Wang Chen dan yang lainnya berada dalam situasi yang paling sulit, dia berhasil kembali ke sisi Wang Chen. Ia memiliki tubuh besar, baju besi keras, dan sepasang penjepit besar. Raja Kalajengking sangat agung. Dibandingkan sebelumnya, auranya bahkan lebih kuat. Melihat Raja Kalajengking, jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia melihat harapan. Kembalinya Raja Kalajengking membuat Wang Chen melihat peluang untuk membalikkan keadaan. Raja Kalajengking. Binatang purba. Ini adalah binatang iblis Wang Chen. Hef, binatang iblis ingin menghentikan kita menghancurkan keluarga Wang. Mati. Di tengah keributan, ekspresi semua orang berubah drastis, diikuti dengan serangkaian makian. Melihat Raja Kalajengking, semua orang dari keluarga Zan memasang ekspresi dingin. Bukankah ini binatang iblis milik Wang Chen? Mereka tidak menyangka dia akan muncul. Namun, dalam situasi saat ini, Wang Chen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh binatang iblis? Hei, makhluk jahat, lihat aku membunuhmu. Memikirkan hal ini, Zan Wansing mengerutkan bibirnya dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Raja Kalajengking. Karena makhluk kecil jahat ini sedang mencari kematian, Zan Wansing tidak keberatan membunuh orang ini terlebih dahulu. Saat ini, siapapun yang menghalanginya untuk membunuh Wang Chen akan menjadi musuhnya. 2.368 Melihat Raja Kalajengking berdiri di depan Wang Chen, wajah Zan Wansing menjadi gelap, dan niat membunuhnya melonjak. Seekor binatang iblis kecil ingin menghentikannya bergerak maju. Hari ini, dia akan menyapu semuanya. Huh, keluarga Zan, sekelompok pencuri, jangan pernah berpikir untuk sukses hari ini. Melihat Zan Wansing menyerbu ke arahnya, mata Raja Kalajengking berbinar dingin. Dentang-dentang-dentang. Penjepit raksasa itu menari, menimbulkan angin kencang. Menghadapi Zan Wansing yang mendekat, Raja Kalajengking tidak takut. Enyahlah. Sambil mengaum, Raja Kalajengking menyerang dengan penjepitnya. Ledakan. Ledakan keras bergema. Di tengah suara gemuruh ini, hembusan udara yang tak berujung meledak. Penjepit Raja Kalajengking dan Tinju Zan Wansing bertabrakan dengan keras. Seluruh ruangan berguncang, dan gelombang udara yang tak berujung menyembur keluar. Buk-buk-buk. Di tengah ledakan keras dan gelombang udara yang tak berujung, sosok Raja Kalajengking bergetar, dan dia tiba-tiba mundur ke belakang. Puff. Memuntahkan seteguk darah, aura Raja Kalajengking terhenti. Di sisi lain, sosok Zan Wansing juga berhenti sejenak. Jelas, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam langkah ini. Bajingan, mati. Melihat binatang iblis kecil menghalangi jalannya, ekspresi Zan Wansing sangat jelek. Sambil mengaum, dia menyerang Raja Kalajengking lagi. Huh, bocah keluarga Zan, aku akan bertarung denganmu. Melihat Zan Wansing menyerbu ke arahnya lagi, jubah hitam, yang berdiri di samping Wang Chen, meraung. Apakah dia mengira keluarga Wang tidak punya siapa-siapa? Sekarang dia berada di pihak keluarga Wang, jubah hitam telah mengalami perubahan besar. Mereka akan sejahtera bersama, dan mereka semua akan menderita bersama. Hari ini, dia tidak akan membiarkan Zan Wansing berhasil. Membunuh. Dengan suara gemuruh, jubah hitam menyerbu keluar. Sampai jumpa. Kedua telapak tangan terangkat, dan guntur menggelegar. Setiap serangan telapak tangan menciptakan hembusan udara yang sangat besar. Setiap telapak tangan menyebabkan seluruh langit terdistorsi. Bayangan telapak tangan besar menyapu dan menutupi Zan Wansing. Gemuruh. Bayangannya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, Zan Wansing jatuh ke dalam arus udara yang tak terbatas. Ah! Serangkaian ledakan terdengar, diikuti jeritan kesakitan. Bagaimana Zan Wansing bisa menjadi tandingan jubah hitam? Dalam sekejap mata, Zan Wansing memuntahkan seteguk darah saat dia terkena bayangan telapak tangan. Dalam sekejap, darah muncrat dan tubuh Zan Wansing terlempar ke belakang. Huh! Hanya itu saja. Setelah mengirim Zan Wansing terbang dengan satu gerakan, pria berjubah hitam itu menunjukkan senyuman dingin. Matanya dingin saat dia melihat sekeliling. Mereka yang tidak ingin hidup, ayo! Raungan ini dipenuhi aura yang mengesankan. Pada saat ini, jubah hitam berdiri di depan Wang Chen dan yang lainnya seperti gunung. Raja Kalajengking, bagaimana menurutmu? Melihat Zan Wansing terpaksa mundur, Wang Chen menghela nafas lega dan menatap Raja Kalajengking. Tidak masalah. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat Wang Chen, Bai Jiang, yang berwujud manusia, mengerutkan kening. Racun darah penyegel dewa. Racun darah penyegel dewa. Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saya tidak menyangka akan ada racun seperti itu. Benar sekali, ini adalah racun penyegel dewa. Itu pasti racun yang muncul di zaman purba dan bisa menghancurkan darah. Saat itu, di era primordial, ada banyak ahli, dan banyak ahli tak tertandingi yang terjerumus ke dalam racun ini. Itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbekas, dan sangat aneh. Namun, racun ini terlalu sulit untuk disuling. Lambat laun, racun ini menghilang tanpa bekas. Di akhir zaman primordial, ia tidak pernah muncul lagi. Saya tidak menyangka keluarga Zan masih memilikinya. Melihat Wang Chen, Raja Kalajengking berkata dengan suara rendah. Orang seperti apa Raja Kalajengking itu? Raja sepuluh ribu racun, tidak ada yang bisa melampaui Raja Kalajengking. Raja Kalajengking adalah eksistensi yang dikenal sebagai pemimpin segala racun. Dia segera mengetahui masalah Wang Chen. Wang Chen dan Wang Yan adalah gejala keracunan racun penyegel dewa. Kali ini, di dunia iblis, mengikuti Raja Singa Emas untuk berkultivasi, Raja Kalajengking secara bertahap membuka ingatan warisannya. Kalau tidak, dia mungkin tidak tahu tentang racun penyegel dewa ini. Bagaimana aku harus menghadapinya? Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Racun penyegel dewa, dia tidak menyangka keluarga Zan benar-benar akan menggunakan metode seperti itu. Tidak heran dia tidak menyadarinya sama sekali. Dan Raja Kalajengking memecahkan misteri itu dengan satu kalimat, yang membuat Wang Chen melihat harapan. Selama racunnya dihilangkan pada saat ini, Wang Chen masih memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ya, aku bisa mengeluarkannya untukmu. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking merenung sejenak dan berkata, Jagalah aku. Kemudian, melihat ke arah eksentrik dan yang lainnya di sampingnya, Raja Kalajengking berkata dengan suara rendah. Menghilangkan racun virulen penyegel dewa bukanlah perkara mudah. Jika dia diganggu, mungkin Wang Chen benar-benar akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Serahkan pada kami. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, si eksentrik dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Teruskan, tidak masalah bagi kami untuk menolaknya untuk sementara waktu. Keluarga Zhu dan leluhur keluarga Ryu juga berkata dengan tergesa-gesa. Mereka mendengar perkataan Raja Kalajengking. Saat ini, mereka melihat harapan. Jika Wang Chen benar-benar jatuh hari ini, mungkin keluarga Ryu dan keluarga Zhu akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Saat ini, karena ada kesempatan, mengapa mereka ragu-ragu. Dalam sekejap, keluarga Ryu dan keluarga Zhu melindungi Wang Chen. B asteris jingan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresi keluarga Zhan dan keluarga Teng berubah drastis. Mereka sepertinya menyadari sesuatu, dan sedikit kepanikan muncul di wajah mereka. Terutama Zhan Wansing dan Teng Junyu dari keluarga Teng, yang terjerat jubah hitam. Keduanya tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dengan pendengaran mereka yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar percakapan antara Wang Chen dan Raja Kalajengking. Raja Kalajengking memiliki kemampuan mendetoksifikasi racun. Hal ini membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak menyangka Raja Kalajengking akan muncul saat ini. Bunuh Wang Chen. Bunuh binatang-binatang itu. Memikirkan hal ini, Teng Junyu dan Zhan Wansing berteriak pada saat bersamaan. Mereka harus membunuh Wang Chen dan Raja Kalajengking. Jika tidak, ketika racun di tubuh Wang Chen dihilangkan, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, situasi mengerikan apa yang akan mereka alami? Ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan. Kehancuran akan menjadi satu-satunya hasil mereka. Hanya dengan membunuh Wang Chen mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Membunuh. Memikirkan hal ini, raungan marah terdengar. Keluarga Zhan dan keluarga Teng menjadi gila. Di tengah suara udara yang ditusuk, satu demi satu sosok menyerbu ke arah Wang Chen. Seberapa mega aura mereka? Jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan ini, keluarga Ryu dan keluarga Teng meraung. Boom. Di tengah keributan, keluarga Ryu, keluarga Zhu, dan keluarga Wang maju ke depan untuk menghentikan orang-orang ini. Hahaha. Teman kecil Wang Chen, jangan khawatir. Keluarga Wu akan menahan mereka untuk sementara waktu. Di tengah kekacauan pertempuran ini, terdengar tawa keras dari belakang kerumunan. Keluarga Wu. Pada saat ini, keluarga kura-kura hitam benar-benar muncul. Kelan macan putihku akan membantumu. Segera setelah itu, keluarga macan putih juga muncul. Kemunculan kedua keluarga ini tentu di luar dugaan. Meskipun mereka tidak langsung bergabung dalam pertempuran, mereka melindungi Wang Chen dengan ketat. Teman mudaku Wang Chen telah disergap oleh seorang bajingan. Kami akan melindunginya. Siapapun yang ingin mati, datang dan coba. Melihat orang-orang di sekitar yang memelototi mereka, ahli keluarga Bai dan keluarga Wu meraung. Kemunculan tiba-tiba kedua kekuatan ini merusak keseimbangan medan perang. Penonton yang sangat ingin mencoba, ragu-ragu dan terkejut. Hal ini juga menyebabkan rencana rahasia keluarga Zan runtuh dalam sekejap. Terutama mereka yang membelot ke pihak keluarga Zan. Saat ini, mereka mulai ragu. Apa yang terjadi dengan Wang Chen? Mungkinkah dia benar-benar diracuni dan disergap? Jika itu masalahnya. Memikirkan hal ini, melihat pertarungan sengit antara keluarga Zan dan keluarga Teng, ekspresi orang-orang ini berubah. Jika Wang Chen benar-benar memiliki warisan dewa sejati, maka orang-orang ini. Keluarga Wu, keluarga Bai, apa maksudnya ini? Kerumunan menjadi ragu-ragu, dan situasi menjadi kacau. Melihat keluarga Wang yang terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan menemukan harapan, masyarakat Gunung Sainte tidak bisa lagi duduk diam. Melihat keluarga Bai dan keluarga Wu, tetua yang dipimpin oleh Gunung Sainte memiliki ekspresi muram dan jelek. Haha, bos, tidak perlu marah. Jika Wang Chen dijebak, kami pasti akan memberinya keadilan. Keluarga Bai dan keluarga Wu kami telah menunggu kembalinya dewa sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, bagaimana kita bisa tergoda oleh orang jahat dan membingkai warisan Tuhan yang sejati? Jika Wang Chen bukan warisan dewa sejati, Anda tidak perlu khawatir. Kami tidak akan membiarkan orang seperti ini pergi dengan mudah. Kami pasti akan menghancurkannya. Menghadapi interogasi Gunung Sainte dan para tetua lainnya, keluarga Bai dan keluarga Wu sangat tenang. Namun, ekspresi orang-orang ini menunjukkan sedikit rasa tidak senonoh. Bagaimana mungkin keluarga Bai dan keluarga Wu tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran Gunung Sainte? Namun sayang sekali mereka ditakdirkan mengecewakan Gunung Sainte kali ini. Memikirkan hal ini, beberapa orang dari keluarga Bai dan keluarga Wu melihat sekeliling dengan serius. Mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun yang berani maju dengan mudah. Pemandangan seperti itu membuat sesepuh Gunung Sainte terdiam. Dalam sekejap, situasinya menjadi aneh. Wus! Di tengah pertempuran yang buntu dan kacau, angin kencang tiba-tiba menyapu medan perang. Astaga! Noda darah emas muncrat dari tubuh Raja Kalajengking dan menyembur ke mulut Wang Chen. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Satu demi satu, segel itu mengembun dan meledak ke tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, dengan bantuan Raja Kalajengking, tubuh Wang Chen ditutupi kitab suci. Gemuruh! Kemudian, Raja Kalajengking, yang telah kembali ke bentuk aslinya, mengayunkan ekornya dan mengeluarkan noda racun hijau ke dalam mulut Wang Chen. Saat setetes racun ini masuk ke mulutnya, tubuh Wang Chen langsung memerah dan panas terik. Kabut putih masih ada dan angin kencang menyapu. Saat ini, situasi di lapangan sangat intens. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Gunung Sainte dan lainnya menjadi gelap. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San yang diblokir. Saat ini, mereka terkejut. Bahaya sudah dekat. Mereka bisa mencium bahaya kepunahan. Mereka juga menyadari bahwa rencana mereka gagal saat ini. Ambisi mereka hancur. Dan melihat pemandangan ini, para ahli dari seluruh benua Tianxuan. Saat ini, mereka berhenti berkelahi. Mereka menunggu dan menonton dengan tenang. 2.369 Pada saat ini, dengan kemunculan Raja Kalajengking, situasinya berangsur-angsur berubah secara aneh. Saat setetes racun masuk ke mulutnya, tubuh Wang Chen memerah dan asap putih perlahan mengepul dari permukaan tubuh Wang Chen. Suara mendesing. Energi yang kuat disuntikan ke tubuh Wang Chen. Dengan suntikan energi ini, di bawah bimbingan Wang Chen, ia dengan cepat mengalir ke dantian yang tidak aktif. Vitalitas kayu. Dan Tian terbuka, dan Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil berpikir, dia segera menggunakan energi lemah tersebut untuk menyerap vitalitas kayu di sekitarnya. Vitalitas kayu mewakili vitalitas dan harapan. Wuss. Di bawah bimbingan Wang Chen, vitalitas kayu di dunia luar secara bertahap terintegrasi ke dalam tubuh Wang Chen. Tempat ini adalah benua langit yang mendalam, dan ditakdirkan tak tertandingi dengan mata laut. Vitalitas kayu secara alami tidak dapat mencapai konsentrasi mata laut. Namun, bagi Wang Chen saat ini, itu sudah cukup. Vitalitas kayu ini adalah harapan Wang Chen. Suara mendesing. Vitalitas secara bertahap muncul di tendon dan meridiannya. Dengan vitalitas kayu, vitalitas dalam tubuh Wang Chen seolah dipanggil kembali. Energi melonjak, dan secara bertahap, di tubuh Wang Chen, energi itu berkumpul menjadi aliran tipis. Dalam sekejap mata, ia menyatu menjadi sungai. Pada akhirnya, sungai panjang itu melonjak dan langsung menuju ke dantian. Bas. Di bawah pengaruh vitalitas kayu, vitalitas bibit kayu di dantian Wang Chen, yang awalnya redup, tiba-tiba bergetar. Sesaat kemudian, lampu hijau tua menerangi dunia. Suara mendesing. Angin bertiup, dan dunia menjadi menggetarkan jiwa. Di dalam bibit vitalitas kayu, gelombang energi menyebar, seperti riak besar, menyapu seluruh dunia. Suara mendesing. Yang pertama dibangunkan adalah raging flame settling di dantian Wang Chen. Dengan bantuan roh api yang mengamuk, bibit api yang mengamuk menjadi bersemangat dalam sekejap mata. Api yang berkobar menyala dan terik matahari menggantung tinggi di langit. Setelah itu, laut melonjak, bumi berguncang, dan logam surgawi melonjak tanpa henti. Pada saat ini, dunia kecil telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Di bawah penyempurnaan Wang Chen, setetes racun yang disuntikkan Raja Kalajengking ketubuh Wang Chen dengan cepat dikeluarkan dari dantiannya di bawah desakan energi dan fusi Wang Chen. Wang Chen mendapatkan kembali kendali penuh atas dantiannya. Pergi. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu? Kesempatan telah tiba. Sudah waktunya untuk melakukan serangan balik. Saat Wang Chen berteriak, gelombang energi meledak di dalam dantiannya. Gelombang energi ini seperti banjir atau binatang buas, menyapu setiap sudut tubuh Wang Chen. Kekuatan caotik, yang telah diresapi dengan kekuatan kayu kehidupan, sedang melonjak dan gila pada saat ini. Kemanapun energi ini lewat, ia menyapu ke segala arah seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Racun penyegel dewa terpaksa mundur lagi dan lagi. Dengan bantuan Raja Kalajengking, setelah 15 menit, Wang Chen mendapatkan kembali kendali atas kekuatan kekacauan di sekujur tubuhnya. Pergi. Pada saat ini, Wang Chen memuntahkan energinya dan mengarahkannya ke kedalaman pembuluh darahnya. Di kedalaman pembuluh darahnya, kemanapun energi ini lewat, ia menyapu segalanya. Ada denyutan di dalam pembuluh darahnya. Kemudian, darah Wang Chen berangsur-angsur mulai mengalir dan mendidih, memecah keheningan yang ada sebelumnya. Perasaan akrab itu kembali lagi. Ah! Itu tersapu sedikit demi sedikit. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen tiba-tiba meraung keras. Momentumnya sangat mengejutkan, dan gelombang suara menyebar. Ledakan. Saat dia meraung, energi di sekitar Wang Chen melonjak ke langit. Astaga! Di tengah angin kencang, Wang Chen berdiri di udara, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Terlihat dengan mata telanjang bahwa rambut panjang Wang Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah. Garis keturunan bela diri suci, prestise dewa sejati, menyebar sekali lagi. Kali ini, Wang Chen melepaskan pamornya secara ekstrim. Kali ini, kemanapun prestise garis keturunan berlalu, semua makhluk hidup tunduk padanya. Di langit, aurora jatuh dari langit, menutupi Wang Chen. Ledakan. 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 Gelombang udara terus-menerus meledak. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi bergabung dengan kekuatan api mengamuk kayu. Dalam sekejap mata, Wang Chen berubah menjadi pria berapi api yang tingginya puluhan kaki. Dia seperti dewa perang, berdiri di antara langit dan bumi, menghadap dunia. Ya Tuhan, ini. Aura ini. Sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Kekuatan Wang Chen telah pulih? Apakah dia benar-benar keracunan? Apa yang sedang terjadi? Aura yang kuat, prestise yang menakutkan. Ini. Ini adalah aura dewa sejati. Benar sekali, ini pasti aura dewa sejati. Dewa sejati telah kembali dalam kemuliaan. Saat ini, Wang Chen, yang berada di langit, telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, mata semua orang sekali lagi terfokus pada Wang Chen. Awalnya mereka kaget, lalu ketakutan, dan akhirnya menjadi gembira. Kali ini, tidak ada yang salah. Aura yang dipancarkan tubuh Wang Chen telah mencapai jutaan meter. Pamor garis keturunan dewa sejati tingkat kaisar telah menggerakkan semua orang. Orang-orang yang diselimuti aura ini hanya bisa merasakan darah di tubuh mereka mendidih. Ada perasaan beribadah yang mau tidak mau tumbuh di hati mereka dan menyebar. Dewa sejati telah kembali. Akhirnya di tengah keributan itu, ada yang berteriak girang. Ledakan. Dengan suara gemuruh, seluruh tempat itu mendidih. Astaga! Pada saat berikutnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa tidak menyembah ke arah di mana Wang Chen berada. Mereka menyembah dewa sejati di dalam hati mereka. Pada saat ini, iman mereka telah bangkit. Saat ini, pertarungan di lapangan bahkan telah terhenti. Bagaimana mungkin? Ini. Tidak mungkin. Dia. Bagaimana bisa? Pertempuran telah terhenti. Di medan perang, Zan Wansing melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Melihat Wang Chen, yang melayang di langit seperti dewa, wajah Zan Wansing kehabisan darah. Ini sudah berakhir. Keringat dingin langsung membasahi punggung Zan Wansing saat dia bergumam ketakutan. Ini sudah berakhir. Itu benar. Itulah yang dipikirkan Zan Wansing. Adegan itu sudah tidak terkendali. Melihat Wang Chen, melihat orang-orang yang memujanya, dan merasakan aura yang kuat, Zan Wansing tahu semuanya sudah berakhir. Rencananya gagal. Dia tidak menyangka Wang Chen akan menghapus batasan racun dewa tersegel. Dia benar-benar mendapatkan kembali kekuatan garis keturunannya. Ini sudah melampaui ekspektasi dan kendali Zan Wansing. Dia sangat jelas apa arti pemulihan garis keturunan Wang Chen. Dia bahkan lebih jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat ini, Zan Wansing sepertinya telah kehilangan seluruh energinya. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Teng Junyu, yang berdiri di samping Zan Wansing, juga memasang ekspresi jelek. Keluarga Teng sudah terikat dengan keluarga Zan. Keluarga Teng telah berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Wang, dan tidak ada jalan untuk kembali. Hari ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menghancurkan keluarga Wang dan Wang Chen. Semuanya telah direncanakan. Semuanya telah dieksekusi dengan sempurna. Wang Chen sudah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Namun, siapa sangka situasinya akan berubah drastis dalam sekejap. Jantung Teng Junyu sepertinya berhenti berdetak, dan dia merasakan darahnya menjadi dingin. Pemulihan Wang Chen merupakan bencana baginya. Saat ini, wajah orang-orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng pucat pasi. Mereka memandang Wang Chen seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang maut. Orang-orang Gunung Sainte sama dengan keluarga Zan dan keluarga Teng. Bagaimana mungkin orang-orang dari Gunung Sainte tidak mengetahui identitas Wang Chen? Hari ini, mereka ingin melakukan kesalahan terbaik dan membunuh Wang Chen. Kemuliaan Tuhan yang sejati, bagi mereka, itu bukan apa-apa. Gunung Sainte adalah segalanya bagi mereka. Jadi bagaimana jika Wang Chen memiliki warisan dewa sejati? Selama Wang Chen melakukan apapun untuk menyakiti mereka dan Gunung Sainte, bahkan jika itu adalah warisan dewa sejati, itu akan hancur total. Sebelumnya, Gunung Sainte sempat melihat harapan. Kenyataannya, Wang Chen sudah memasuki situasi tanpa harapan. Kehancurannya tidak bisa dihindari. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu. Melihat Wang Chen, seberapa rumit perasaan orang-orang Gunung Sainte. Seberapa besar konflik dan penyesalan mereka. Mereka bahkan ingin memukul dada dan menghentakkan kaki. Kali ini, situasinya tidak baik bagi keluarga Zan dan keluarga Teng. Itu juga tidak baik untuk Gunung Sainte. Di masa depan, bagaimana Gunung Sainte menghadapi Wang Chen? Hal ini membuat orang-orang dari Gunung Sainte mengertakkan gigi karena kebencian. Yang membuat mereka semakin kesal adalah Raja Kalajengking. Melihat Raja Kalajengking, mata orang-orang ini sepertinya ingin mencabik-cabik Raja Kalajengking. Kembalinya orang inilah yang mengubah segalanya. Bajingan terkutuk ini, kenapa dia muncul saat ini? Hal ini membuat orang-orang Gunung Sainte jadi gila. Hahaha, bagus, sangat bagus. Nak, kamu akhirnya pulih. Melihat penampilan Wang Chen, sikap keluarga Ryu dan keluarga Zhu sangat bertolak belakang dengan keluarga Zan dan keluarga Teng. Orang-orang dari kedua keluarga ini menghela nafas lega. Mereka tidak salah memilih. Wang Chen telah berhasil melewatinya. Hahaha, bos, bagus. Kepala keluarga. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Wang sangat bersemangat. Situasi memalukan sebelumnya dan krisis sebelumnya telah diatasi sekarang. Kabut di hati mereka telah hilang. Wang Chen telah pulih. Mereka telah mendapatkan kembali harapan dan kepercayaan diri. Sekarang, saatnya mereka melawan. Setelah masa tersulit, Fajar pun muncul. Haha, selamat, kepala keluarga Wang. Kemuliaan dewa sejati masih ada. Selamat, kepala keluarga Wang, atas kepulanganmu. Di tengah sorak-sorai keluarga Wang, orang-orang dari keluarga Wu dan keluarga Bai juga menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika mereka berdiri untuk melindungi Wang Chen dan melawan paksaan Gunung Sainte, mereka juga menanggung risiko yang sangat besar. Hari ini, keluarga Wu dan keluarga Bai muncul di sini untuk membantu Wang Chen. Sayangnya, tidak ada yang mengira situasi akan berubah begitu tiba-tiba. Hal ini memaksa keluarga Wu dan keluarga Bai untuk menunggu dan melihat. Kemunculan Raja Kalajengking dan dimulainya pertempuran kacau memberi mereka harapan. Pada akhirnya, mereka berdiri. Mereka tahu betul bahwa jika Wang Chen tidak dapat menampilkan kekuatan Tuhan sejati dan menerobos cara keluarga Zan, keluarga Wang tidak akan dapat melarikan diri. Dan mereka akan terjebak dalam pusaran air yang sangat besar. Namun, Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Saat ini, Wang Chen berhasil. Mereka menghela nafas lega. Setelah ucapan selamat, ekspresi orang-orang dari keluarga Bai dan Wu berangsur-angsur berubah menjadi serius. Mereka perlahan menoleh dan memimpin untuk melihat beberapa orang di Gunung Suci. Tuan Tua, bagaimana menurut Anda? Orang tua dari klan Bai memiliki senyum penuh perhatian di wajahnya saat dia melihat orang-orang ini. 2370 Apa yang harus dilakukan Gunung Sainte? Kemudian, para lansia dari keluarga Bai mulai mempersulit Gunung Sainte. Pak Tua, bisakah Anda memastikan identitas Wang Chen? Saya pikir Anda tidak salah merasakan aura dewa sejati, bukan? Orang tua dari klan Wu bertanya kepada beberapa orang dari Gunung Suci dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Orang tua Wu klan mencibir dalam hatinya ketika dia mengingat sikap mereka sebelumnya. Ingin menghancurkan keluarga Wang. Gunung Sainte punya rencana bagus. Namun, dia telah mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Sebenarnya Mount Sainte tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Saat itu, Gunung Sainte tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang. Keluarga Bai dan keluarga Wu tidak menyangkalnya. Namun, apa alasannya? Itu karena keluarga Teng dan keluarga Zan. Kemudian, keluarga Teng dan keluarga Zan diusir dari Gunung Sainte. Konflik mendasar antara Gunung Sainte dan keluarga Wang sudah tidak ada lagi. Apakah masalah selanjutnya sulit diselesaikan? Mengapa mereka harus terlibat dalam kekacauan ini? Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Sekarang, ini harus dianggap sebagai kebencian baru. Memikirkan hal ini, para lansia dari keluarga Wu membenci mereka. Anda mendengar apa yang dikatakan keluarga Bai dan keluarga Wu, wajah beberapa tetua dari Gunung Sainte berubah. Perkataan klan Wu dan klan Bai bisa dikatakan telah menusuk hati para tetua Gunung Suci. Seolah-olah mereka ditelanjangi di depan dunia pada saat itu. Saat keluarga Wu dan keluarga Bai mempersulit keadaan, keluarga Ryu dan keluarga Zu mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Faktanya, pada saat ini, semua ahli dari benua langit mendalam yang hadir telah mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Hal ini membuat beberapa ahli dari Gunung Sainte merasa seperti dilemparkan ke dalam air mendidih. Tatapan mereka seperti bola api yang berkobar yang memanggang mereka dirak. Dengan kata lain, tatapan mereka seperti pisau tajam yang menggores tubuh mereka. Babi mati tidak takut air mendidih, tapi mereka bukanlah babi mati. Martabat mereka tidak memungkinkan mereka menjadi babi mati. Wang Chen, warisan garis keturunan Dewa Sejati. Dia mewarisi kemuliaan Dewa Sejati. Keluarga Zan pantas mati. Akhirnya, di bawah tatapan orang-orang ini, lelaki tua yang dipimpin oleh Gunung Sainte menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Klan Zan hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka mengkhianati Dewa Sejati dan tidak tahu berterima kasih. Mereka pantas mati. Segera setelah itu, para tetua lainnya juga berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan mereka ketika mengucapkan kata-kata ini. Namun, terlihat jelas bahwa orang-orang ini tidak terlihat terlalu baik. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, situasinya tidak dapat diselamatkan. Mereka tidak dapat membantu keluarga Zan dan Teng. Faktanya, mereka sangat membenci keluarga Zan dan Teng. Kedua keluarga ini tidak mampu mencapai apapun tetapi pandai merusak sesuatu. Jika bukan karena ketidakbergunaan mereka, bagaimana Wang Chen dan keluarga Wang bisa bertahan hingga hari ini? Saat memikirkan hal ini, beberapa dari mereka memelototi keluarga Zan dengan ekspresi tidak ramah. Anda. Setelah mendengar perkataan Mount Sainte dan melihat ekspresi mereka, ekspresi anggota keluarga Zan berubah drastis. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sesepuh, Anda tidak bisa melakukan ini. Keluarga Zan kami tidak memberikan kontribusi apapun ke Gunung Sainte, tapi kami melakukan banyak upaya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Zan Wansing berteriak pada saat berikutnya. Gunung Sainte telah meninggalkan mereka. Kali ini, dia telah sepenuhnya meninggalkan mereka. Zan Wansing tidak bisa menerima ini. Terutama dalam situasi saat ini, jika Gunung Suci meninggalkan mereka sekarang, itu sama saja dengan mendorong mereka ke dalam lubang api. Gunung Sainte mungkin akan menyerang mereka. Hal ini membuat Zan Wansing menggigil. Tetua, kalian tahu betapa besarnya pengorbanan keluarga Teng dan Zan kita demi Gunung Sainte. Bagaimana kita bisa? Teng Junyu juga berteriak dengan cemas. Diam. Namun, sebelum Teng Junyu dapat berbicara, lelaki tua yang dipimpin oleh Gunung Sainte itu berteriak dengan marah. Sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Beraninya mereka menyebut hubungannya dengan Gunung Sainte saat ini. Apakah mereka mencoba menyeret Gunung Sainte turun bersama mereka? Setiap orang berhak membunuh keluarga Teng dan Zan. Orang tua itu terus berteriak. Raungan marah dipenuhi aura yang mengesankan. Raungan ini menandakan bahwa Gunung Sainte telah mengungkapkan sikap mereka. Dalam sekejap, situasi berubah drastis. Teng Junyu dan Zan Wansing terhuyung mundur beberapa langkah. Saat ini, mereka seperti tahanan yang putus asa. Mereka sangat tidak berdaya dan ketakutan. Dan, dunia ini sangat dingin. Tidak ada peluang lagi. Gunung Sainte benar-benar telah meninggalkan mereka. Hasil ini bagaikan sambaran petir. Hahaha, keluarga Teng, keluarga Zan, mati. Melihat Gunung Sainte telah benar-benar berselisih dengan keluarga Zan dan Teng, Kuang Ren tertawa dingin. Inilah hasil yang mereka tunggu-tunggu. Anjing menggigit anjing, setegup bulu. Sekarang, keluarga Zan dan Teng telah kehilangan harapan terakhir mereka. Keluarga Teng dan Zan akan dihancurkan hari ini. Di langit, Wang Chen, yang mengenakan raging flame battle armor, akhirnya membuka mulutnya dan mendengus. Maun Sainte sudah menyatakan pendiriannya. Apa lagi yang perlu ditunggu? Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus. Astaga. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Zan Wansing. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Kepala keluarga Zan, ayo bunuh dia dulu. Ledakan. Saat dia menyerang, Wang Chen langsung meninju dengan tinju kaisar langit. Gelombang udara melonjak. Pada saat ini, Wang Chen, yang berada pada kondisi puncaknya, menggabungkan tinju kaisar surgawi elemen api dan kayu. Auranya tak tertandingi. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Melihat Wang Chen menyerangnya, wajah Zan Wansing berubah menjadi menyeramkan. Dalam krisis ini, dia menjadi gila. Ketika seseorang berada dalam situasi sulit dan tidak memiliki harapan, sisi gilanya akan selalu terpicu. Sama seperti Zan Wansing, dia juga seperti ini. Ombak datang, badai datang, dan aura kematian menyelimuti dirinya. Ini membuatnya menjadi gila. Itu semua adalah Wang Chen, semuanya Raja Kalajengking. Jika bukan karena Wang Chen, keluarga Zan tidak akan berada dalam situasi ini. Jika bukan karena Raja Kalajengking, apakah Wang Chen masih memiliki kesempatan hari ini? Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Wang Chen bersenang-senang. Dengan ekspresi menyeramkan, Zan Wansing menyerang Wang Chen seperti binatang buas. Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Sambil meraung, Zan Wansing mengeluarkan senjata suci di tangannya. Ledakan. Gelombang udara melonjak, dan cahaya merah melesat ke langit. Didorong oleh kekuatannya yang kuat, senjata ajaib itu langsung berubah menjadi pedang raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, menebas Wang Chen. Suara mendesing. Pedangnya jatuh, dan ruang berputar. Seluruh langit dan bumi sepertinya terbelah menjadi dua pada saat ini. Retakan hitam membelah langit dan bumi menjadi dua seperti parit alami. Aura pedang yang mendominasi menyapu ke segala arah. Kemanapun aura pedang ini lewat, banyak orang gemetar dan mundur dengan tergesa-gesa. Huh, hanya perjuangan terakhir. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Melihat pedang itu jatuh, bibir Wang Chen melengkung membentuk cibiran menghina. Masih berjuang di ambang kematian. Bagaimana Wang Chen memberi kesempatan seperti itu kepada Zan Wansing? Dia masih bisa membunuh Teng Li, apalagi seorang pejuang di alam matahari murni tahap lanjut. Selain itu, dari aura Zan Wansing, terlihat jelas bahwa dia telah dengan paksa maju ke tahap lanjutan alam matahari murni dalam setahun terakhir. Auranya lemah, dan kekuatannya tidak lebih kuat dari prajurit realem matahari murni tingkat menengah. Dia bahkan tidak mengendalikan kekuatan lima elemen. Apa yang perlu ditakutkan pada orang seperti itu? Dibandingkan dengan Teng Li, dia bukanlah siapa-siapa. Zan Wansing ini, Wang Chen jelas tidak takut. Ledakan. Menghadapi aura pedang yang turun, Wang Chen melemparkan tinju kaisar surgawi yang menghubungkan langit dan bumi. Pukulan ini seakan menghancurkan langit. Pukulan ini mengeluarkan cahaya pelangi yang mengejutkan. Wuss! Angin kencang menyapu. Rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin saat ini. Cahaya tinju itu meledak, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Kemanapun pancaran tinju ini lewat, aura pedang tak berujung terkoyak. Melawan angin, itu sangat menarik. Gemuruh. Pada akhirnya, ketika aura tinju kaisar surgawi Wang Chen mencapai puncaknya, ia bertabrakan dengan pedang yang jatuh. Gelombang udara yang besar menyebar. Seluruh langit dan bumi hancur saat ini. Lubang hitam tak berujung terkoyak. Runegrit dao retak satu demi satu. Pukulan ini sepertinya menembus langit kuno dan menghancurkan seluruh ruang waktu. Ledakan. Aura pukulan ini bercampur dengan aura pedang tak berujung, menyapu puluhan ribu meter. Lebih dari separuh kota perang berubah menjadi abu di bawah gelombang udara ini. Asap tebal memenuhi udara, dan debu mengepul. Sinar aurora yang meledak seolah-olah matahari telah meledak, membuat orang tidak bisa membuka mata. Istirahatlah untukku. Dalam cahaya yang tak ada habisnya, raungan Wang Chen datang pada saat ini. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Namun, bagaimana Wang Chen bisa memberikan kesempatan ini kepada pihak lain? Aura kayu mengamuk api terbakar hingga ekstrim. Di dantian kecilnya, bibit pohon kayu dan bibit api mengamuk bermekaran dengan cahaya yang ekstrim. Saat kedua energi menyatu, tubuh Wang Chen berubah menjadi tungku. Energi tidak terbatas dan tidak terbatas. Rauh api mengamuk berubah menjadi primer dalam aura api mengamuk kayu Wang Chen. Dengan bantuan roh api mengamuk, kekuatan aura api mengamuk kayu Wang Chen meningkat lebih dari sedikit. Ketika energi ini naik ke tingkat yang bahkan tidak dapat ditampung oleh tubuh Wang Chen, itu benar-benar meletus, mendorong kekuatan Wang Chen ke tingkat ekstrim sekali lagi. KKK Dalam asap tebal, dalam auman tak berujung, di tengah auman Wang Chen, dan dalam ledakan gelombang udara, semburan suara retakan rendah perlahan-lahan terdengar. Ding! Setelah beberapa saat, terdengar suara tajam, dan aliran cahaya memancar ke segala arah. Duh-duh! Kemanapun cahaya dingin lewat, suara menusuk yang tumpul bisa terdengar. Ah-ah-ah! Jeritan tidak ada habisnya. Di tengah suara yang menusuk, darah dan daging berceceran di mana-mana. Di depan mereka, banyak anggota keluarga San yang menderita. Meski jaraknya ribuan meter, aliran cahaya itu masih menembus tubuh mereka. Dan bukankah aliran cahaya ini adalah pecahan senjata suci San Wansing? Bang! Di tengah jeritan, saat senjata suci San Wansing hancur, gelombang udara yang tersisa meledak sepenuhnya. Sisa kekuatan tinju kaisar surgawi Wang Chen mendarat langsung di tubuh San Wansing. Tidak! Tubuhnya hampir terdistorsi. Saat tinju Wang Chen mendarat di tubuhnya, pupil mata San Wansing mengerut dan matanya melebar. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia berteriak putus asa. Pada saat ini, San Wansing sepertinya mendengar tubuhnya mengerang dan suara tulangnya patah. Terima kasih. Terima kasih.